hijaunya lembah hijaunya lereng pegunungan jilid 74 Mahisa Murti E. Menggeleng Katanya, aku tidak tahu Aku adalah cantrik yang tidak banyak tahu tentang asal-usul pada pokan dan perguruan kami Aku termasuk cantrik yang barangkali dianggap sudah cukup tua sehingga mendapat kesempatan untuk melihat-lihat dunia ini Orang tua itu E. Menarik nafas dalam-dalam Nampaknya ia emang tidak percaya akan keterangan Mahisa Murti itu Tetapi sudah tentu sulit baginya untuk emang maksa anak muda itu mengatakan sebagaimana dikehendakinya Tetapi ternyata orang tua itu masih bertanya, siapakah nama kalian anak-anak muda? Mahisa Murti emang emang menjadi ragu-ragu pula untuk menjawab Namun karena ia tidak bersiap untuk emang ini ebut nama apapun juga Maka ia telah emang menyebut namanya sendiri dengan satu keyakinan bahwa namanya pun tidak akan pernah dikenal oleh orang itu Dengan nada rendah Mahisa Murti K. Emudian berdesis, namaku Mahisa Murti Kedua adikku itu bernama Mahisa Pukat dan Mahisa Semu Sedangkan adikku yang paling kecil bernama Mahisa Amping Apakah kalian bersaudara berada dalam satu perguruan? bertanya orang itu Ya, kami berada dalam satu perguruan, meskipun pada tataran yang berbeda Tetapi kami adalah saudara-saudara yang juga saudara seperguruan Namun ada di antara kami yang baru em memasuki pada pokan sementara adikku yang paling kecil masih belum mulai dengan ilmu dasar sekalipun Berkata Mahisa Murti Sudah tentu Tetapi jika ia berada di padepokan sejak kanak-kanak Maka pengenalannya tentang ilmunya akan matang di masa mudanya Sebagaimana kau lihat pada tata gerakmu Aku tahu bahwa ilmu yang kau pergunakan untuk melawan muridku belum ada separoh dari kemampuanmu Kau biarkan muridku berbangga dengan pedangnya meskipun akhirnya kau kalahkan juga Tetapi jika kau kehendaki, maka ia sudah mati sejak pertempuran itu dimulai Bahkan ketika ia menarik pedangnya, ia tentu sudah tidak bernyawa lagi Tetapi hal itu tidak kau lakukan Kau maafkan muridku sejak awal sehingga ia masih tetap hidup Tanpa aku, maka ia merasa seakan-akan ia memang mampu bertahan sekian lamanya Padahal kau tahu bahwa dengan sombong muridku Mengatakan bahwa perang tanding akan diakhiri dengan kematian Mahisa Murti termangu-mangu Ia tidak pasti dengan orang berjanggut putih itu Apakah ia mengatakan yang sebenarnya, atau ada niat lain dari tingkah lakunya itu? Namun KM Udian orang berjanggut putih itu berkata kepada muridnya Kau harus minta maaf kepadanya Kibuyut yang bagaikan membeku melihat sikap gurunya Itu terkejut Ia tidak mengira bahwa gurunya terlalu merendahkan diri berhadapan dengan anak-anak muda Yang disebutnya beri lembu sangat tinggi dari cabang perguruan yang agaknya M. Emang disegani oleh gurunya itu C. E. Pat, gurunya ternyata mulai M. Em bentak Kibuyut itu tidak dapat berbuat lain Ia pun kemudian melangkah mendekat sambil berkata dengan ragu-ragu Aku M. Inta maaf Gurunya tertawa Katanya, aku tahu bahwa hal seperti ini tidak pernah kau lakukan sebelumnya Tetapi kali ini kau tidak mempunyai pilihan lain Kibuyut menundukkan kepalanya Sementara itu gurunya berkata pula Nah, kau harus M. Em perhatikan peringatan ia yang cukup keras kali ini Lihat sekali lagi apa yang terjadi di padukuhanmu itu Dengar sekali lagi apa yang dikatakan orang-orangmu Kau akan melihat bahwa kau telah salah langkah Kibuyut tidak menjawab Meskipun ia masih juga ragu Ragu akan maksud gurunya, tetapi ia merasa wajib untuk melaksanakannya Bawa orang-orangmu pergi jika anak-anak muda itu mengizinkan Ini adalah satu-satunya jalan yang dapat aku tempuh untuk M. Em nilamatkanmu Karena kali ini aku tidak akan dapat melakukannya dengan kekerasan Jika aku M. Em maksa, jangankan menilamatkanmu Aku sendiri pun tentu akan ikut tergelas pula Berkata guru Kibayut yang mengaku bernama Adian Akenan Kibuyut itu mengangguk hormat Sementara itu Adian Akenan itu berkata pula Kau harus mohon diri dan mohon Ijin Kau pun harus berterima kasih bahwa sampai sekarang kau masih tetap hidup Meskipun terasa kulit wajahnya menjadi tebal Tetapi Kibuyut itu pun telah melakukannya Ia minta maaf kepada Mahisa Murti dengan minta izin untuk M meninggalkan Arna itu Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam Ia tahu bahwa hal itu dilakukan bukan karena Kibuyut yang muda itu takut mati Sebagai janji yang diucapkannya sebelum perang tanding itu dimulai Tetapi hal itu dilakukan karena ia tidak berani MMB bantah perintah gurunya Karena itu, MAK Mahisa Murti pun kemudian berkata Pergilah Aku tahu bahwa kau telah MRSA harus mengorbankan harga dirimu Karena itu, maka aku akan mengembalikan pedangmu yang bagimu sangat berarti ini Kibuyut itu sama sekali tidak menyangka Karena itu ia terkejut ketika Mahisa Murti melontarkan pedang itu ke arahnya Dengan sigap Kibuyut itu M menangkap pedangnya Dengan jantung yang berdebaran diperhatikannya pedangnya yang sangat dibanggakannya itu Pergilah, berkata Mahisa Murti Adalah di luar sadarnya, bahwa kemudian Kibuyut itu telah berdesis Terima kasih Kisanat Mahisa Murti M enganggu kecil Ia pun merasa bahwa ucapan itu telah diniatakannya dengan ikhlas Tidak seperti ucapannya sebelumnya Yang begitu saja M meluncur dari batas bibirnya saja Demikianlah, maka sejenak kemudian Kibuyut itu telah meninggalkan anak-anak M udah yang ternyata M M miliki ilmu yang sangat tinggi itu diikuti oleh para pengawalnya Namun sesuai pesan gurunya, ia harus kembali ke padukuhan yang telah diguncang oleh kemarahan Mahisa Murti itu Sepeninggal Kibuyut, maka adian Akenan itu pun telah mengulangi pernyataan terima kasih muridnya itu Namun Mahisa Murti tiba-tiba saja sudah bertanya Apakah maksud Kisanat sebenarnya dengan tingkah laku Kisanat ini? Aku tidak dapat mengerti bahwa seorang guru telah berlaku seperti yang kau lakukan terhadap muridmu Bukankah itu akan menjadi beban yang tidak akan terlupakan seumur hidupnya? Apakah untuk selanjutnya ia akan dapat percaya lagi kepada dirinya sendiri? Tetapi adian Akenan itu tidak segera menjawab Kepalanya justru tertunduk dalam-dalam Apakah pertanyaanku meninggung perasaanmu bertanya Mahisa Murti? Tidak, jawab orang itu, aku mengerti sepenuhnya dasar dari pertanyaanmu Tetapi hal ini harus aku lakukan Muridku itu adalah orang yang terlalu yerekin akan kekuatannya Padahal ia bukan orang yang dapat dianggap terbaik di perguruan Karena itu, ia memang memerlukan peringatan yang sangat keras Agar dengan demikian ia menyadari Betapa luasnya langit ini dan betapa panasnya dunia olahkan huragan Ia terlalu yerekin akan kemampuannya dan sudah tentu Ia kurang mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan Yang paling baik yang dapat dilakukan mengatasi satu persoalan Jadi apa yang kau lakukan itu bersungguh-sungguh bertanya Mahisa Murti Ya, aku memang melakukannya dengan sungguh Sungguh untuk tujuan tertentu, berkata orang itu Lalu katanya, aku pun menyadari bahwa kau menjadi curiga atas sikapku Itu justru sikap yang sangat bijaksana Baiklah Lalu sekarang bertanya Mahisa Murti Selamat jalan, berkata orang itu Tetapi yakinkan dirimu bahwa aku benar-benar melihat beberapa unsur dari aliran Bajra Geni Aku tidak tahu apakah kau murid dari perguruan Bajra Setah atau Bajra Geni Tetapi yakinkan dirimu pula bahwa aku tidak akan dikenal oleh orang-orang yang pernah menggemparkan bumi singa sari dan kediri Mahisa Murti termangu emangu sejenak Sementara adian Akenan itu berkata kepada Mahisa Pukat dan Mahisa Semu Selamat jalan anak-anak muda Aku akan menemui muridku dan em menunjukkan langsung kepadanya akan langkahnya yang keliru itu Namun, ternyata bahwa yang meninggalkan tempat itu adalah adian Akenan itu lebih dahulu daripada Mahisa Murti, Mahisa Pukat, Mahisa Semu dan Mahisa Amping Mereka sempat em emandangi orang tua itu berjalan tertatih-tatih di tengah bulak yang panjang Em menuju sebuah padukuhan yang pernah mereka hancurkan menjadi lingkungan yang berserakan oleh dahan-dahan kayu dan cabang-cabang pepohonan yang patah Sejenak anak-anak emuda itu berdiri termangu-mangu Mereka menyadari bahwa orang tua itu tentu akan em menjadi marah kepada muridnya yang em menjabat sebagai buyut di kabuyutan tapak gawe itu Namun agaknya yang terjadi itu telah em berikan sedikit pengalaman bagi kibuyut muda itu Untuk selanjutnya ia akan menjadi lebih berhati-hati menghadapi persoalan yang terjadi di kabuyutannya Ia tidak akan sekedar mendengarkan keterangan orang-orangnya, em em percayainya dan mengambil tindakan Karena ternyata sebagaimana dilakukan, ia telah salah langkah Selain itu, ternyata kibuyut itu pun tidak mengetahui apa yang telah terjadi di padukuhan-padukuhan yang agak jauh dari padukuhan hidupnya Kibayut itu ternyata tidak tahu bahwa ada satu kebiasaan yang sangat mengerikan telah dilakukan oleh orang-orang dari salah satu padukuhan di kabuyutan tapak gawe Orang-orang yang merasa dirinya pemburu-pemburu yang tidak pernah gagal Baru sejenak kemudian, Mahisa Murti berkata, kita dapat melanjutkan perjalanan Mahisa pukat menarik nafas dalam-dalam Dengan nada berat ia berkata, tentang akan terjadi perubahan di kabuyutan itu Seandainya kita mendapat kesempatan lain kali untuk lewat lagi di kabuyutan ini Maka kita tentu akan menjumpai keadaan yang sangat berbeda Ya, Mahisa Murti mengangguk-angguk Kita dapat memastikannya Demikianlah maka keempat orang itu pun telah Melanjutkan perjalanan mereka Mereka masih tetap Berpegang pada ancar-ancar arah yang semakin lama menjadi semakin dekat Namun, ketika mereka sempat beristirahat di sebuah gumuk kecil yang sepi di tengah-tengah padang perdu Maka Mahisa Murti itu pun berdesis, selama ini kita M. emang pernah M. empergunakan berbagai macam dasar ilmu dan bahkan bersama-sama Tetapi kita belum pernah secara bersungguh-sungguh yang mengkaji kemungkinan untuk menyusun satu keekuatan yang tersusun dengan meluluhkan dasar-dasar ilmu itu Kita pernah M. em mendapatkan dorongan kekuatan untuk meningkatkan alas kemampuan kita Kita M. em miliki puncak ilmu yang kita warisi dari ayah dan kita pun M. em warisi ilmu yang sangat berarti dari seng aku lemah warah serta beberapa macam ilmu yang lain Termasuk kemampuan menghisap kekuatan ilmu lawan-lawan kita Selama ini kita M. emang dapat melepaskan bersama-sama Namun kita belum pernah M. em buat satu susunan yang lebih teratur, tataran demi tataran serta M. mendapatkan satu ungkapan ilmu dasar yang mencakup semuanya itu Kita M. em merlukan waktu yang panjang, berkata Mahisa Pukat Tentu Tetapi apakah kita tidak dapat M. em mulainya? Yang dikatakan oleh Adian A. Kenan M. emang telah menggerakkan niatku untuk M. em mulainya Sehingga apa yang kita ungkapkan bukan sekedar potongan-potongan ilmu yang saling sembung M. em nyambung Namun akan merupakan satu kesatuan, meskipun kita tidak perlu meniem bunyikan sumber-sumbernya, berkata Mahisa Murti Maksudmu bertanya Mahisa Pukat Kita M. em punya banyak waktu untuk merenung dalam perjalanan kembali Di saat-saat Mahisa semua yang memantapkan ilmu dasar kita dapat serba sedikit M. em ngamati apa yang ada di dalam diri kita Sahut Mahisa Murti Mahisa Pukat mengangguk-angguk Ia tidak menentang niat Mahisa Murti, meskipun Mahisa Pukat sudah M. em bayangkan beberapa kesulitan yang akan dihadapinya Tetapi Mahisa Pukat pun percaya bahwa kesulitan-kesulitan itu akan sangat bersifat kekedalaman sehingga lebih tergantung kepada mereka berdua Namun Mahisa Pukat yakin pula bahwa kesulitan-kesulitan itu dapat diatasi Bahkan jika mereka berhasil, maka akan tersusun sejenis aliran ilmu yang dasar Karena unsur-unsur yang akan bergabung dan tersusun kembali itu em memang ilmu-ilmu yang sangat tinggi Tetapi sebagai anak-anak muda, maka keduanya tidak segera em menjadi puas Ternyata perjalanan em mereka telah em bentuk mereka menjadi orang-orang yang gelisah menilai ilmu em mereka sendiri Ketika mereka mendengar seseorang menyebut berbagai macam sumber, maka hati em mereka telah tergerak untuk menyatakan diri mereka Ilmu yang tersusun sebagai ungkapan ilmu daripada pokan bajerasata, berkata Mahisa Murti Mahisa Pukat mengangguk-angguka Katanya, besok kita dapat mulai Malam nanti pun kita dapat mulai melihat kembali setiap unsur gerak, berkata Mahisa Murti Jangan malam nanti, berkata Mahisa Pukat, aku ingin tidur nih enyat Mahisa Murti tersenium Katanya, baiklah Besok, selama kita beristirahat dari perjalanan panjang kita, kita berbicara tentang unsur-unsur itu Sementara Mahisa semua dapat em-em pergunakan waktunya untuk berlatih serba sedikit Tetapi tiba-tiba saja Mahisa Amping pun bertanya, apa yang harus aku lakukan? Mahisa Murti, Mahisa Pukat, Mahisa Sembuk pun berpaling Bersama-sama sambil tersenyum Dengan sorote mata yang tajam anak itu em memandangi ketiga orang kakak angkatnya itu berganti-ganti Namun kemudian Mahisa Murti pun berkata, kau pun akan mulai dengan latihan-latihan untuk em menerima ilmu yang mudah-mudahan lebih baik dari ilmu yang pernah kau pelajari dan terpaksa kami musnahkan Sudah terlalu lama aku menunggu, berkata anak itu Bukankah sebenarnya kau sudah mulai? Kau sudah mulai dengan latihan-latihan ketahanan tubuh Penguasaan Tubuh dan keseimbangan tubuh Itu em merupakan modal yang sangat penting bagimu, berkata Mahisa Murti Tetapi aku pernah berlatih dan menguasai unsur-unsur gerak dari satu ilmu kanuragan, berkata anak itu, meskipun kemudian ternyata ilmu itu sesat dan sudah dihilangkan Namun aku pernah berlatih dengan keras Bagus, jawab Mahisa Murti Aku tahu bahwa kau pun ingin berlatih dengan keras untuk mencapai satu tataran setidak-tidaknya sama dengan yang pernah kau capai sebelumnya Tetapi yang ladasan ilmu itu sudah kami hapuskan Ya, jawab Mahisa Amping Dan sebenarnya lah kau sudah mulai em em bangun landasan baru Tetapi wujudnya sajalah yang belum nampak bentuknya, berkata Mahisa Murti pula Anak itu mengangguk-angguk Ia sempat mengenang masa lalunya sekilas Ia sempat em em ngenang bahwa ia pernah em em miliki kemampuan ilmu meskipun baru mulai Tetapi yang ternyata ilmu yang sesat ia ngapabila diteruskan Akan dapat em em pengaruhi bukan saja tatanan dalam tubuhnya, tetapi juga syarafnya Sehingga ia tidak mampu lagi em em pergunakan nalar budinya dengan sewajarnya Karena anak itu tidak menjawab, M.A.K. Mahisa Murti pun berkata Nah, sambil menempuh perjalanan, kau akan dapat mulai dengan em em pelajari unsur-unsur gerak dasar dari ilmu kami Tetapi kau sudah mendengar bahwa kami ingin menyusun satu ilmu yang utuh, luluh dan bukan sekedar potongan-potongan ilmu yang sekedar disusun begitu saja Meskipun sebelumnya kami juga sudah em mencoba meluluskan dalam satu kesatuan bentuk, tetapi ternyata M.A.Sih nampak terpisah-pisah sebagaimana dikatakan oleh Adian Akenan Anak itu em mengangguk-angguk Katanya, terserahlah kepada Kakang Sebaiknya kau pelajari alasnya yang paling mendasar Berkata Mahisa Murti, unsur-unsur gerak yang paling umum dari olahkanuragan Sehingga dapat dilakukan oleh siapapun juga sebagai persiapan untuk em em asuki satu aliran ilmu tertentu Akan lebih baik jika pada saatnya nanti, kau adalah Anak yang pertama kali belajar olahkanuragan dengan care yang paling baru Yang akan kami susun sesuai dengan watak dan dasar perguruan kami tanpa meninggalkan sumber-sumber ilmu yang pernah kami pelajari Mahisa Amping mengerutkan keningnya Ia kurang em memahami kata-kata Mahisa Murti Tetapi ia em menjawab, aku akan belajar dengan care yang kalian tunjukkan kepadaku Bagus, berkata Mahisa Murti, kau akan mulai dengan em em bentuk, em em wasai dan mampu em memanfaatkan bagian-bagian dari tubuhmu Demikianlah, maka Mahisa Murti dan Mahisa Puka telah berniat untuk melanjutkan perjalanan sambil mencari sesuatu yang paling baik Bagi pertumbuhan ilmu em mereka Dengan demikian, maka em mereka akan em em asuki satu aliran tersendiri tanpa em em bunyikan sumber-sumber ilmu mereka Tetapi hari itu Mahisa Puka benar-benar ingin beristirahat Ia tidak mau melakukan sesuatu yang dapat em em buatnya semakin letih lahir dan batin Meskipun ia tidak menangani secara langsung, tetapi peristiwa yang terjadi di padukuhan itu benar-benar menyakitkannya Namun setelah beristirahat secukupnya, MAKM rekap pun telah em melanjutkan perjalanan Mereka singgah di sebuah kedai untuk makan dan minum Kemudian Mahisa Puka itu pun berkata, kita akan bermalam di sebuah banjar padukuhan Rasa-rasanya untuk malam ini lebih menyenangkan daripada tidur di tempat terbuka Mahisa Murti tersenium Katanya, baiklah, kau menjadi manja hari ini Sebenarnya lah, maka mereka pun telah berjalan mengikuti jalan hidup sebuah padukuhan yang besar Mereka yakin, bahwa banjar padukuhan itu akan terletak di pinggir jalan induk yang em em belah padukuhan itu Akhirnya, mereka benar-benar menemukan banjar padukuhan yang cukup megah Banjar padukuhan yang bukan saja cukup besar sebagaimana padukuhan itu sendiri Tetapi juga nampak terpelihara rapi Ternyata orang yang bertugas semai melihara banjar dan bertempat tinggal di belakang banjar itu adalah orang yang ramah Seorang yang sudah menjelang usia tuanya yang agaknya hidup seorang diri Tidurlah di sini anak-anak muda Berkata orang tua itu, kalian dapat tidur di serambi tanpa mengganggu kegiatan anak-anak muda di banjar itu Apa saja kegiatan mereka bertanya Mahisa Pukat Mereka em em manfaatkan kehadiran seorang yang em memiliki ilmu yang tinggi Berkata orang tua itu Anak-anak itu tidak bertanya lagi Sementara itu, maka mereka pun telah duduk di sebuah hamben yang besar di serambi belakang banjar Aku benar-benar akan tidur malam ini Berkata Mahisa Pukat, aku tidak mau mencampuri persoalan apapun yang dapat saja timbul di sini Mahisa Murti tersenyum Katanya, tidurlah Aku kira kita tidak akan menemui persoalan apapun Mahisa Pukat em em ngangguk-angguk Namun mereka masih belum juga dapat berbaring Karena hari masih terlalu sore untuk dapat tidur Ternyata bahwa penunggu banjar itu benar-benar orang yang baik Anak-anak muda itu telah diberinya minuman dan sekedar makanan Sementara itu, langit pun menjadi semakin gelap Setelah em inum-em inuman hangat dan makan beberapa potong makanan Maka Mahisa Pukat pun berkata Sudah pantas untuk tidur sekarang Kita akan berjaga-jaga bergantian Kapan kau akan dibangunkan bertanya Mahisa Murti Menjelang pagi, jawab Mahisa Pukat sambil bergeser menepi Aku akan tidur di tepi saja Mahisa semula yeang kemudian berkata kepada Mahisa Amping Kau tidur sajalah Hari sudah mulai malam Mahisa Amping agaknya justru belum mengantuk Meskipun ia pun kemudian berbaring di sebelah Mahisa Pukat Tetapi ia masih belum eme-mee jamkan matanya Sementara itu, ternyata anak-anak muda mulai berdatangan di banjar Seperti yang dikatakan oleh penunggu banjar itu Agaknya mereka sedang em-em pelajari olahkanuragan serba sedikit Justru karena di padukuhan itu sedang hadir seorang yang berilmu tinggi Tetapi anak-anak muda itu em-emang tidak mau melibatkan diri Karena itu, mereka sama sekali tidak menghiraukan apa yang dilakukan oleh anak-anak muda itu di banjar Namun demikian mereka mendengar juga aba-aba dengan care yang banyak dipergunakan Orang ye yang disebut berilmu tinggi itu em-em pergunakan care hitungan untuk em-em beri aba-aba kepada anak-anak muda ye yang belajar kepadanya Karena itu, maka Mahisa Murti, Mahisa Semu dan Mahisa Amping masih sempat mendengar seseorang setiap kali em menghitung sampai 10 Bukan 8 atau angka-angka lainnya Ia em-em punyai care hitungan tersendiri, desis Mahisa Murti Mahisa Semu menganggu kecil Sebenarnya ia ingin melihat apa ye yang dilakukan oleh anak-anak muda di pendapa banjar itu Tetapi nampaknya Mahisa Murti dan Mahisa Pukat benar-benar tidak ingin terlibat apapun juga malam itu Karena itu, maka Mahisa Semu pun kemudian lebih baik duduk-duduk saja di serambi itu Agaknya ia pun belum juga mengantuk seperti Mahisa Amping Namun dalam pada itu, Mahisa Murti pun kemudian bertanya, kau belum mengantuk? Belum, jawab Mahisa Semu Jika demikian, biarlah aku tidur lebih dahulu Jikakah sudah mengantuk, bangunkan aku Aku akan berganti berjaga-jaga Jika aku mengantuk lagi, maka aku akan em-em bangunkan Mahisa Pukat Berkata Mahisa Murti Tidurlah, berkata Mahisa Semu kemudian Mahisa Murti pun kemudian telah berbaring di sebelah Mahisa Amping Sehingga Mahisa Amping berada di antara Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Sementara itu, Mahisa Semu duduk bersandar tiang serambi itu Sampai tengah malam ternyata tidak ada yang mengusik mereka Anak-anak muda yang sempat melihat M mereka, ternyata tidak em menghiraukan sama sekali Agaknya em-emang sudah sering terjadi orang yang kemalaman dalam perjalanan kemudian minta untuk bermalam di banjar padukuhan itu Tetapi pada tengah malam, penunggu banjar itu telah datang ke serambi untuk em-em persilahkan anak-anak muda itu makan Terima kasih, jawab Mahisa Semu, kami sudah terlalu banyak makan-makanan yang kisana berikan kepada kami serta minuman hangat itu Ah, tidak baik menolak rejeki, berkata orang tua itu Mahisa Semu terpaksa em-em bangunkan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat untuk makan bersama para peronda di gandok samping Sedangkan Mahisa Amping ternyata masih belum tidur juga Ketika Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menyatakan terima kasihnya serta mohon maaf karena mereka sudah terlalu keniang Orang tua itu berkata pula, tidak baik menolak rejeki Aku akan kecewa sekali jika kalian tetap menolak Karena itulah, maka em-reka berempat telah diajak pergi ke gandok Ternyata para peronda agaknya telah selesai makan, sehingga em-reka tinggal berempat sajalah yang makan Tetapi orang tua itu berkata, nanti, setelah latihan itu selesai, em-reka juga akan em-akan Tetapi tidak di sini karena ini adalah makan yang disediakan bagi para peronda Mereka, yang sedang berlatih itu akan makan di pendapa Namun dalam pada itu, ternyata Mahisa semu yang makan di gandok itu sempat melihat latihan yang dilakukan oleh anak-anak muda padukuhan itu sampai lewat tengah malam Latihan yang masih permulaan sekali Namun demikian anak-anak em-muda itu em-emang tertarik pada kera latihan yang agak berbeda yang dilakukan oleh Anak-anak muda itu sesuai dengan petunjuk orang yang dianggap berilemu tinggi itu Berapa hari mereka sudah berlatih bertanya Mahisa pukat Yang lain tidak menjawab, karena mereka juga tidak mengetahuinya Namun ketika seorang di antara para peronda mengambil em-inuman di tempat em-reka em-akan Maka Mahisa Murti MNI empatkan diri untuk bertanya Kisanak, sudah berapa hari latihan-latihan ini diselenggarakan? Sudah lama, jawab anak muda yang meronda itu Apakah Kisanak juga ikut serta bertanya Mahisa Murti selanjutnya? Tidak Hanya beberapa orang terpilih sajalah yang boleh mengikuti Aku tidak termasuk di antara mereka Sejak kapan latihan-latihan ini dilakukan bertanya Mahisa pukat pula Sudah sejak kira-kira 10 hari yang lalu, jawab anak muda itu Apakah mereka yang ikut latihan itu termasuk anak-anak muda yang em-emang telah em-emiliki kemampuan dalam olahkanuragan sebelumnya bertanya Mahisa pukat pula Tidak Jawab peronda itu, semuanya sama sekali belum pernah berlatih olahkanuragan Jadi atas dasar apa orang yang berilem u tinggi itu? Em-emilih di antara kalian bertanya Mahisa pukat agak mendersak Aku tidak tahu Orang itu hanya melihat kami seorang demi seorang Menyuruh kami bergerak-gerak sedikit Kemudian menentukan siapakah yang boleh ikut dan siapa yang tidak Mahisa pukat em-emangguk-angguk Namun anak muda itulah yang kemudian justru bertanya Nampaknya kalian juga tertarik pada olahkanuragan? Ah, desah Mahisa pukat Bagaimanapun juga kami menginginkannya Tetapi kesempatan itu tentu sulit kami dapatkan Peronda itu tertawa Katanya, jangankan kau, aku pun tidak mendapatkan kesempatan itu Karena anak-anak muda itu tidak bertanya lagi Maka peronda itu pun KM Udian telah kembali ke gardus Ambil em-em bawa semangguk em-inuman Namun sejenak kemudian seorang peronda yang lain telah datang lagi Ternyata ia baru saja datang sehingga belum sempat makan bersama kawan-kawannya Selagi makanan dan em-inuman belum disinkirkan oleh penunggu banjar itu Maka ia pun telah em-em merlukan untuk makan bersama-sama dengan para pengembara itu Sambil makan Mahisa pukat pun sempat bertanya Ki, sanak tidak ikut latihan-latihan itu? Ternyata jawabnya sama dengan kawannya yang terdahulu Demikian pula jawaban atas pertanyaan anak-anak muda itu yang lain Namun ia yang belum ditanyakan sebelumnya adalah pertanyaan Mahisa semu Siapakah orang yang melatih olahkanuragan itu? Peronda itu mengerutkan keningnya Katanya, tidak banyak diketahui Orang itu juga pengembara seperti kalian Tetapi ia em-em miliki ilmu yang tinggi yang dapat disebar luaskan Ia tidak mengharapkan imbalan apapun juga Kecuali sedikit tuhang untuk bekal perjalanannya kemudian Anak-anak muda itu mengangguk-angguk Dengan demikian maka mereka em-em ngerti serba sedikit alasan Kenapa orang itu bersedia em-em berikan latihan-latihan khusus bagi anak-anak muda padukuhan itu Tetapi Mahisa murti pun kemudian bertanya Darimana kalian tahu bahwa orang itu em-em miliki ilmu yang tinggi Sehingga anak-anak muda padukuhan ini belajar kepadanya Peronda itu em memandang Mahisa murti sekilas Tetapi sambil em-em ngerutkan keningnya Ia menjawab Orang itu sendiri yang em-em nyatakan diri Em-em berikan beberapa peragaan tentang ilmunya dan kesediaannya Em-em berikan latihan-latihan Anak-anak em-em muda itu tidak bertanya lagi Mereka tidak mau menarik perhatian orang-orang padukuhan itu Sehingga mungkin dapat melibatkan mereka ke dalam satu persoalan yang tidak mereka kehendaki Namun dalam pada itu Mahisa murti dan Mahisa puka terutama em-emang menjadi cemas melihat latihan ia yang tidak maafan itu Jika hal semacam itu dipaksakan dan apalagi ditingkatkan Maka akan dapat berakibat buruk meskipun tidak selalu Tubuh anak-anak em udah yang em-em ngikuti latihan itu justru akan dapat menjadi kesakitan Bahkan terluka di dalam em meskipun perlahan-lahan Sehingga sebelum luka itu menjadi parah Orang itu tentu sudah terpaksa em menghentikan latihan-latihannya tanpa berhasil Namun meskipun demikian Latihan-latihan itu termasuk karye yang berbahaya Tetapi anak-anak muda itu em-emang sudah berniat untuk Tidak em melibatkan diri ke dalam persoalan dipadukuhan itu Karena itu, maka mereka pun tidak em-em berikan tanggapan yang akan dapat em menarik perhatian Sambil menunggu sejenak, em mereka sempat em-em perhatikan apa yang dilakukan oleh anak-anak muda itu Semakin lama jantung mah isamurti dan mah isap pukat menjadi semakin berdebar-debar Dalam sepuluh hari sudah mulai nampak ketidakwajaran dalam latihan-latihan itu Tetapi keduanya tidak mengatakan sesuatu selain sekali-sekali saling berpandangan Bahkan mah isa semu pun kemudian menjadi berdebar-debar juga Sebagai seorang yang masih berada pada tataran pertama Mah isa semu em-emang belum em-em miliki KMM Puan penilaian sebagaimana mah isamurti dan mah isap pukat Tetapi ia sudah mampu melihat sesuatu yang lain dari yang pernah dilakukannya Sementara ketiga orang anak muda itu em-em perhatikan latihan yeang sedang berlangsung Maka mah isa amping ternyata tidak dapat em menahan kantuknya lagi Ia pun tanpa disadari justru telah tertidur di belakang mah isamurti Hi, mah isa semu yeang melihatnya tidur berusaha untuk em-em bangunkannya Tetapi mah isamurti telah em-em beri syarat untuk em-em biarkannya saja Sejenak kemudian, ketika peronda yeang makan itu sudah selesai Maka ia pun kemudian bangkit sambil berkata Marilah, aku sudah selesai Kami juga, jawab mah isamurti Tetapi biarlah kami menunggui adik kami yeang baru saja tertidur Nanti, jika tidurnya sudah nih enyak akan kami angkat ke serambi Ketika peronda itu pergi, maka penunggu banjar itu pun telah datang pula untuk meningkirkan makanan dan em-em inuman yang masih tersisa Tetapi ketika ia melihat anak-anak muda yang bermalam di banjar itu em-em asih ada di situ Maka ia pun berkata, silahkan Jangan tergesa-gesa Kami sudah selesai, jawab mah isamurti Tetapi biarlah kami em-em nunggu adikku yang tertidur Baru saja Jika kami angkat sekarang, ia akan terbangun Oh, penunggu banjar itu mengangguk-angguk Sambil menyingkirkan makanan dan em-em inuman ia berkata Tunggu sajalah sampai ia menjadi nih enyak Ternyata mah isa amping dapat dijadikan alat untuk tidak menarik perhatian Selama ketiga orang anak muda itu duduk di tempatnya sambil melihat-lihat latihan itu Latihan itu ternyata masih berlangsung beberapa lama Ketiga anak muda itu melihat mereka yang berlatih telah menjadi sangat payah Mereka seperti orang yang justru telah terluka dalam Namun em-em aksa diri untuk tetap melakukan latihan-latihan ia yang cukup berat Ketika penunggu banjar itu lewat Maka mah isap bukatlah yang bertanya Apakah biasanya latihan itu berlangsung sampai pagi? Tidak Jawab penunggu banjar itu Sebentar lagi mereka menjadi seperti orang mabuk dan kehabisan tenaga Sehingga dengan sendirinya latihan itu berhenti Aku dan kawan-kawanku akan segera menyediakan makan dan minum bagi mereka yang kelelahan itu Bahkan kemarin malam, ada empat orang yang pingsan karena letih dan keringat yang terlalu banyak keluar Apa kata pelatih itu tentang mereka yang menjadi pingsan itu? Bertanya mah isap bukat Tidak apa-apa, jawab penunggu banjar itu Menurut pelatih itu, peristiwa seperti itu biasa sekali terjadi pada mereka yang berlatih dengan sungguh-sungguh Mah isap bukat tidak bertanya lagi Tetapi ia menjadi berdebar-debar melihat akibat yang dapat terjadi KM Udian Jika latihan itu berlangsung 10 hari lagi Maka tentu ada di antara mereka yang sudah tidak mampu lagi berjalan dan bahkan dapat menjadi lumpuh Mungkin tangannya, mungkin kakinya tetapi mungkin juga jantungnya Jika yang menjadi lumpuh itu jantungnya, maka itu berarti bahwa segalanya telah selesai Mah isap bukat tidak bertanya lagi Nampaknya penunggu banjar itu KM Udian telah MM persiapkan tempat untuk menyediakan ketiga anak muda yang MM Yang mengaku sebagai pengembara itu berharap agar latihan itu cepat selesai Sebenarnya lah seperti yang diduga, bahwa malam itu pun tentu akan ada lagi yang menjadi pingsan Beberapa saat kemudian, maka dua orang anak muda itu telah menjadi pingsan dan dibawa menepi Sejenaka M Udian disusul lagi seorang di antara mereka Seorang lagi dan seorang lagi, sehingga akhirnya menjadi lima orang Baru kemudian, pelatih itu menghentikan latihan sambil berkata Kalian M memang sudah berlatih dengan bersungguh-sungguh Lima orang menjadi pingsan Tetapi ia tidak apa-apa Dengan demikian berarti bahwa kalian M memang telah berlatih dengan sungguh-sungguh Jangan dicemaskan mereka yang sedang pingsan. Mereka akan segera sadar kembali. Besok mereka akan dapat memasuki latihan lagi dengan tubuh yang segar. Sejenak kemudian, maka anak-anak muda yang baru saja mengadakan latihan itu telah beristirahat. Mereka nampak sangat lelah. Satu dua orang masih berjalan-jalan di halaman banjar untuk mengendorkan urat-urat mereka yang terasa menjadi sangat tegang. Kita tidak akan ikut campur, desis Mahisa Pukat tiba. Tiba. Mahisa Murti mengangguk sambil mengulang, malam. Ini kawakan tidur nih enyak. Marilah. Latihan itu sudah selesai. Mahisa Pukat justru termangu emangu. Tiba-tiba saja ia menggelengkan kepalanya sambil berkata, ada baiknya kita berbicara dengan pelatih itu. Jangan sekarang. Bukankah kau akan tidur semalam suntuk, sahut Mahisa Murti. Tetapi Mahisa Pukat menarik nafas dan berkata, jarang sekali aku emang beletalkan rencanaku. Tetapi kali ini agaknya terpaksa, karena kita tidak mempunyai waktu yang lain. Besok kita harus meninggalkan banjar ini. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Katanya, ya. Kita emang-emang tidak emang-emang punya waktu lagi. Karena itu, kita agaknya harus melakukannya sekarang. Mahisa Pukat pun kemudian berkata, biarlah aku yang melakukannya. Kau tentu masih mudah menjadi marah karena peristiwa yang baru saja terjadi kemarin. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, baiklah. Kami akan tetap berada di sini. Mahisa Pukat pun KM Udian beringsut dan turun ke halaman. Ia emang-emang menjadi ragu-ragu ketika kemudian ia melihat satu-satu anak-anak muda itu pergi ke pakiwan, emang bersihkan diri sebelum mereka makan. Sementara penunggu banjar itu mulai mengatur makan dan minum mereka. Tetapi demikian Mahisa Pukat melihat anak-anak muda itu makan dengan pandangan ia angkuyu dan tubuh yang sangat letih, maka niatnya itu pun telah timbul kembali. Karena itu, maka Mahisa Pukat pun telah melangkah mendekati mereka. Ketika ia berdiri di dekat anak-anak muda ia angletih itu. Maka seseorang telah bertanya, kau siapa? Dan kau mau apa? Aku akan berbicara dengan pelatih kalian, jawab Mahisa Pukat. Kau mau berbicara apa? Bertanya anak muda itu. Aku ingin ikut berlatih seperti kalian tadi, berkata Mahisa Pukat. Hi anak muda itu heran, kita sudah sekitar 10 hari berlatih. Bagaimana mungkin kau akan ikut? Anak-anak muda padukuhan ini pun tidak semuanya dapat ikut berlatih. Tetapi aku akan em mencobanya. Aku akan berbicara dengan pelatih itu. Terserah kepadamu, jawab anak muda itu. Nampaknya pembicaraan itu em memang menarik perhatian pelatihnya yang sedang ikut makan bersama-sama dengan anak-anak muda yang sangat letih itu. Bahkan yang pingsan, yang telah em menjadi sadar itu pun telah ikut makan pula. Tetapi mereka makan terlalu sedikit. Tubuh mereka rasa-rasanya sulit mereka kuasai lagi. Guru yang em-em impin latihan itu, yang disebutnya orang. Berilmu tinggi itu em memang bangkit dan melangkah mendekati Mahisa Pukat sambil bertanya, kau mau apa anak muda? Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kebetulan sekali. Aku ingin berbicara denganmu. Orang yang disebut berilmu tinggi itu em yang merutkan keningnya. Dengan angkuh ia berkata, hi, kau berani bersikap seperti itu kepadaku? Mahisa Pukat termangu-mangu sejenak. Lalu katanya, jadi aku harus bersikap bagaimana? Orang itu tiba-tiba menjadi marah. Katanya, duduk dan berkata dengan baik. Apa salahnya jika aku berdiri saja? Sebenarnya soalnya bukan soal aku ingin ikut berlatih. Tetapi aku ingin bertanya tentang beberapa hal dari latihan-latihan yang telah kau selenggarakan itu, jawab Mahisa Pukat. Apa yang ingin kau tanyakan? Jika kau tidak tahu apa-apa tentang ilmu kanduragan, maka kau tidak usah em mencoba-coba mencampurinya, geram warang itu. Apakah kau ada waktu untuk berbicara sebentar em intamah Isapukat? Siapakah kau sebenarnya bertanya orang itu? Aku adalah pengembara yang emengembara dari satu tempat ke tempat lain. Malam ini kami sampai di padukuhan ini dan mendapat belas kasehan untuk bermalam di banjar. Orang-orang padukuhan ini ternyata terlalu baik kepadaku, sehingga aku tidak mampu sampai hati untuk berdiam diri melihat keadaan ini. Keadaan yang bagaimana? Aku berusaha berbuat baik. Di sini, aku tengah melatih anak-anak muda untuk mendapatkan ilmu yang akan berarti bagi hidupnya, berkata orang itu. Itulah yang akan aku bicaranya denganmu, berkata Mahisa Pukat. Apa yang akan kau bicarakan? Apa yang kau ketahui tentang olahkanuragan bertanya orang itu? Langkah-langkah yang kau ambil untuk em em berikan latihan-latihan itu, jawab Mahisa Pukat. Kenapa orang itu mengeram? Aku ingin berbicara dengan kau sendiri ke sana. Tidak di hadapan anak-anak muda ini, jawab Mahisa Pukat. Tetapi orang itu menjadi sangat marah dan em em bentak. Pergi. Atau aku akan mengusirmu. Jangan begitu, desis Mahisa Pukat, beri kesempatan aku berbicara. Namun Yeang terjadi benar-benar di luar dugaan Mahisa Pukat. Tiba-tiba ia berkata kepada anak-anak muda Yeang letih dan sedang makan itu, usir orang-orang itu. Mahisa Pukat surut selangkah. Katanya, jangan. Biarlah em mereka beristirahat. Mereka sangat letih sehingga jika mereka em em aksa diri, maka em mereka akan dapat em em ngalami kesulitan dalam tubuh mereka. Mungkin parah sekali. Tetapi orang itu berteriak, usir orang itu dan orang-orang Yeang bersamanya. Mahisa Pukat em memang menjadi bingung sejenak. Namun tiba-tiba saja ia berkata, kenapa kau perintahkan murid-muridmu untuk mengusir aku? Sebenarnya aku bermaksud baik. Jika kau mau mendengarkan aku, maka aku kira kau akan em mendapat keuntungan. Bukan saja sekarang, tetapi pada masa em asa mendatang. Aku tidak peduli, bentak orang itu, aku tidak mau orang lain mencampuri persoalanku. Apalagi kalian adalah pengembara yang tidak berharga. Mahisa Pukat masih saja termangu em mangu. Namun beberapa orang anak muda yang sedang makan itu telah bangkit. Betapapun tubuh mereka menjadi sangat letih, namun mereka harus menjalankan perintah pelatih em mereka yang bertindak sebagai guru em mereka. Ternyata Mahisa Pukat lah ye yang tidak sampai hati untuk melawan anak-anak muda yang tidak berdaya lagi itu. Karena itu, maka sebelum anak-anak itu bertindak, Mahisa Pukat telah melangkah meninggalkan mereka dan kembali menemui Mahisa Murti dan Mahisa Semu. Aku tidak dapat melakukannya, berkata Mahisa Pukat. Langkahmu sudah benar, berkata Mahisa Murti ye yang. Masih saja duduk, jika anak-anak itu dipaksa untuk bergerak. Lagi, maka mereka akan mengalami kesulitan. Banyak di antara mereka akan menjadi pingsan. Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Namun anak-anak muda ye yang mengaku pengembara itu terkejut ketika mereka melihat anak-anak muda itu tidak melepaskannya meskipun ia sudah meniinkir. Agaknya pelatih em mereka ye yang em mereka sebut sebagai guru em mereka itu, masih tetap eme merintahkan murid-muridnya untuk mengusir anak-anak muda itu dari banjar. Dalam pada itu, penunggu banjar ye yang melayani mereka. Makan terkejut melihat hal itu. Ketika anak-anak muda yang letih itu mendekati mereka ye yang em mengaku pengembara itu, maka penunggu banjar yang tidak mau tahu persoalannya itu menjadi haran. Apalagi ketika ia melihat wajah-wajah yang em memancarkan kebencian dan kemarahan. Pergi dari sini, terdengar salah seorang di antara anak-anak muda yang berlatih itu berteriak. Tetapi penunggu banjar itulah yang menjawab, mereka adalah pengembara ye yang em intabelas kasihan kita untuk em em berikan tempat bermalam di banjar ini. Tetapi ia sudah menghina guru, jawab anak-anak itu. Penunggu banjar itu berpaling kepada anak-anak muda yang mengaku pengembara itu, apa ye yang telah kalian lakukan? Mahisap Pukat em em mandang penunggu banjar ye yang baik hati itu. Ia tidak ingin penunggu banjar itu menyalahkannya pula dan menganggapnya orang yang tidak tahu berterima kasih. Karena itu, maka Mahisap Pukat pun menjawab, aku ingin berbicara dengan orang yang em em berikan latihan-latihan itu. Tetapi ia salah paham. Ia mengira aku telah em menghinanya. Apa ye yang akan kau bicarakan bertanya penunggu banjar itu? Maksudku baik kisanak, jawab Mahisap Pukat, aku ingin em em berikan saran kepadanya, karena aku melihat sesuatu yang kurang wajar telah terjadi. Kau. Kau akan em em berikan saran penunggu banjar itu mulai menjadi marah juga, ternyata kau menyalahgunakan kesempatan ye yang telah aku berikan kepadamu. Tidak kisanak, suara Mahisap Pukat em em mang agak berubah, dengar. Jika aku berusaha em em berikan saran kepada pelatih itu, justru karena aku merasa bahwa aku telah diperlakukan dengan sangat baik di sini. Sebagai pernyataan terima kasih, maka aku berusaha untuk em em berikan peringatan kepadanya, barangkali ia sedang lupa atau karena alasan lain, maka ia telah salah langkah. Apalah yang kau ketahui tentang olah kanuragan bertanya penunggu banjar itu. Mahisap Pukat menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku ingin berbicara langsung dengan pelatih itu tanpa ada orang lain. Maksudku, agar ia tidak merasa berkecil hati. Tetapi ia menolak sehingga jika terpaksa aku akan mengatakannya di muka orang banyak. Tutup mulutmu, geram orang itu, jangan beri kesempatan ia mengigau. Usir saja ia dari banjar ini. Ia sudah mencemarkan nama baik padukuhan ini. Terserah kepada kalian, berkata Mahisap Pukat, jika kami harus pergi, kami akan pergi. Tetap ini aku baik. Aku melihat ketidakwajaran dalam latihan-latihan ini. Ketidakwajaran yang bagaimana bertanya penunggu banjar itu. Cukup, teriak pelatih itu, usir orang itu. Cepat. Atau aku sendiri harus turun tangan. Ternyata anak-anak yang masih kelelahan itu tidak M.M. punyai pilihan lain. Mereka telah melangkah mendekati anak-anak muda yang M.M. ngaku pengembara itu. Tunggu, penunggu banjar itu ingin mencegah. Tetapi anak-anak muda itu tidak menghiraukannya. Bahkan seorang di antara anak-anak muda itu telah berusaha untuk mendorongnya menepi. Tetapi karena penunggu banjar itu bertahan, maka orang yang mendorongnya itu telah mengerahkan sisa kekuatannya. Namun yang terjadi adalah di luar dugaan. Orang tua penunggu banjar itu bagi anak muda yang kehabisan tenaga itu bagaikan dorongan kekuatan ia yang sangat besar. Sisa tenaga anak muda itu yang M.M. mental balik telah M.M. memukul bagian dalam tubuhnya yang sudah M.M. menjadi sangat lemah. Karena itu, maka anak muda itu telah terhuyung-huyung sesaat. Kemudian ia telah jatuh terguling di tanah. Pingsan. Semua orang terkejut karenanya. Mahisa Pukat segera berlari mendekatinya dan rejongkok di sampingnya, disusul oleh Mahisa Murti dan Mahisa Semu yang meninggalkan Mahisa Amping tertidur di tempatnya. Dengan sangat berhati-hati Mahisa Pukat menempelkan telinganya di dada anak muda itu. Detak jantungnya M.M. asih terdengar. Tetapi sangat lemah. Darahnya pun seakan-akan sudah tidak mampu mengaliri tubuhnya lagi. Nah, berkata Mahisa Pukat kemudian sambil berdiri, ini adalah salah satu contoh kenapa aku ingin berbicara dengan orang yang kalian anggap sebagai guru kalian itu. Beberapa orang M.M. mandanginya dengan penuh pertanyaan. Sementara itu orang Yeang dianggap anak-anak muda itu sebagai gurunya telah berdiri pula di dekatnya. Ia tidak apa-apa, geramnya, ia anak manja. Ternyata ia tidak pantas menjadi muridku untuk selanjutnya. Nah, siapakah di antara kalian Yeang akan M.M. ikuti jejaknya dan meninggalkan latihan-latihan? Tidak seorang pun Yeang menjawab. Karena itu, maka orang itu pun telah berteriak, jika tidak ada, maka dengar sekali lagi perintahku. Usir mereka. Sekarang dan semuanya. Tetapi dengan cepat mahisap bukat menyahut, kau tidak melihat apa Yeang telah terjadi? Apakah kau tidak percaya bahwa kau telah-telah melakukan kesalahan pada latihan-latihan yang telah kau lakukan? Itulah Yeang akan aku katakan kepadamu. Kau telah M. melakukan kesalahan-kesalahan pokoke. Pada latihan-latihan yang kau lakukan, sehingga justru akan menghambat dan bahkan menganggu peredaran darah mereka. Mereka akan cepat menjadi lelah dan tenaganya akan cepat pula terkuras. Sementara itu, tenaga mereka akan lambat sekali untuk dapat pulih kembali. Omong kosong, bentak pelatih itu, jangan dengarkan kata-katanya. Lakukan perintahku, atau latihan-latihan aku hentikan untuk seterusnya. Aku akan meninggalkan padukuhan ini sebelum kalian M. miliki K. M. M. puan sebagaimana aku janjikan. Lihatlah kepada diri sendiri, dengan cepat pula Mahisa Pukat menyahut, apakah kalian masih eme rasa M. M. punya kekuatan untuk berbuat sesuatu? Aku akan eme menghitung sampai tiga, teriak orang Yeang menjadi pelatih itu. Mahisa Pukat tidak M. M. punya pilihan lain. Orang itu, telah mulai menghitung. Ketika Mahisa Semuk kemudian bersiap, Mahisa Murti berbisik di telinganya, jangan eme melawan. Mereka sudah tidak eme-em punyai tenaga sama sekali. Mereka tidak akan dapat berbuat apa-apa. Bahkan jika kau menolak tenaga eme mereka, maka mereka akan dapat terjatuh dan bahkan bagi yang tubuhnya terlalu lemah, akan dapat eme menjadi pingsan seperti anak itu. Mahisa Semu eme ngerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian telah mengangguk-angguk. Ia eme memang selalu percaya kepada keterangan kedua orang anak muda yang menjadi saudara angkatnya itu. Ketika hitungan itu sampai ketiga, maka anak-anak muda itu benar-benar mulai bergerak. Mereka telah mengepung ketiga orang anak muda yang mengaku pengembara itu dengan mengabaikan anak kecil yang sedang tidur nienyak. Sementara itu, anak-anak muda yang meronda, yang tidak ikut dalam latihan-latihan ia yang melelahkan itu, eme memang menjadi bingung. Mereka tidak tahu apa yang sebaiknya mereka lakukan. Mereka eme memang melihat sikap Mahisa Pukat yang eme mereka anggap terlalu berani. Tetapi juga tidak. Seharusnya mengalami perlakuan yang terlalu keras seperti itu. Tetapi Mahisa Pukat sendiri ternyata tidak berbuat apa-apa. Ia berdiri saja tegak di atas kedua kakinya Ye Ang renggang. Kedua tangannya tergantung di sisinya tanpa em menunjukkan kesiagaan untuk berkelahi melawan anak-anak muda yang mengepungnya itu. Namun orang Ye Ang menganggap dirinya guru itu berteriak, Sekarang, usir mereka. Anak-anak muda itu eme memang mulai melangkah maju. Dengan tenaga yang masih tersisa. Seorang di antara eme mereka berkata, Pergi. Atau kami harus eme eme pergunakan kekerasan. Jangan eme eme pergunakan kekerasan. Anak-anak muda, berkata Mahisa Pukat, Jika kau eme mencoba untuk melepaskan tenaga, Maka kaulah yang akan pingsan. Kami akan meninggalkan banjar ini setelah adikku itu kami bangunkan. Kami tidak akan tinggal di sini lebih lama lagi, Karena kami tidak akan sampai hati melihat penderitaan kalian berkepanjangan. Anak-anak muda yang merasa cemas bahwa mereka tidak akan eme mendapat latihan-latihan lagi Dan tidak mencapai tataran ilmu sebagaimana dijanjikan itu telah mulai bergerak. Dua orang di antara eme mereka tiba-tiba telah berusaha untuk mendorong Mahisa Pukat ke arah regol halaman. Mahisa Pukat sama sekali tidak berusaha eme menolak kekuatan itu. Ia sudah bergerak searah dengan dorongan anak muda itu. Namun ternyata akibatnya masih sangat buruk bagi kedua orang yang mendorongnya itu. Keduanya pun telah kehilangan keseimbangannya dan jatuh terduduk. Rasa-rasanya kaki mereka sudah tidak eme punya tulang sama sekali. Beberapa orang kawannya ternyata tidak dapat berbuat lain kecuali eme melakukan perintah gurunya yang berteriak lagi, Jangan cengeng. Jika kalian ingin eme menjadi seorang yang eme miliki kemampuan yang tinggi, Kalian harus mampu mengatasi keletihan itu. Karena itu, maka anak-anak muda ye angletih itu telah bersama-sama eme ni arang anak-anak muda yang mengaku. Pengembara itu. Sementara Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Sembu sama sekali tidak berusaha eme melawan. Namun demikian, bukan kee tiga orang anak muda itu yang kee mudian jatuh, Tetapi anak-anak muda ye angletih itulah yang tidak mampu lagi berbuat sesuatu. Mereka lah ye ang satu-satu telah jatuh di tanah. Bahkan ada di antara mereka ye ang menjadi pingsan. Para peronda ye ang tidak ikut dalam latihan itu pun telah berkerumun pula. Seorang di antara eme mereka berteriak, Hi, apakah kalian tukang sihir? Atau berilemu iblis? Tetapi Mahisa Pukat menjawab, Kami tidak berbuat apa-apa. Hal inilah yang akan aku katakan sebagaimana aku sebutkan tadi. Anak-anak muda itu telah mendapat latihan yang salah, Sehingga mereka tidak mampu lagi mengendalikan wadah mereka sendiri, Karena simpul-simpul syarafem mereka perlahan-lahan telah dirusakan. Bahkan urat nadi dan akhirnya akan sampai ke jantung. Apa ye ang kau ketahui tentang olahkanuragan? Seorang ye ang lain di antara para peronda itu bertanya. Aku tidak tahu apa-apa. Tetapi lihatlah kenyataan ini. Seorang di antara mereka yang eme mendorong penunggu banjar yang tua itu pun jatuh dan menjadi pingsan. Penunggu banjar yang baik itu tidak berniat mencelakai anak muda itu. Tetapi karena keadaan tubuhnya ye ang sangat lemah, Maka ia telah pingsan dengan sendirinya, jawab Mah Isha Pukat. Tutup mulutmu, bentak orang ye ang mengaku dirinya guru itu, Kau tidak tahu apa-apa tentang olahkanuragan. Seorang ye ang emang berniat berlatih olahkanuragan emang harus berlatih dengan sungguh-sungguh, Sehingga tubuhnya menjadi sangat letih. Jika tidak demikian, maka seseorang belum dapat disebut berlatih dengan sungguh-sungguh. Apakah ketika kau berlatih juga mengalami hal seperti anak-anak muda itu bertanya Mah Isha Pukat? Ya, jawab orang itu. Jangan bohong. Jika kau berlatih sebagaimana anak-anak muda ini, Maka pada umurmu itu, kau tentu sudah mengalami kelumpuhan. Jika yang menjadi lumpuh itu merambat ke jantung, Maka hidupmu tentu sudah selesai, berkata Mah Isha Pukat. Orang itu ternyata menjadi sangat marah. Karena anak-anak muda yang berlatih padanya itu sudah tidak berdaya, Maka orang itu berniat untuk em ini lesaikan persoalannya dengan para pengembara itu sendiri. Dengan wajah tengadah orang itu melangkah mendekati Mah Isha Pukat sambil berkata, Kau adalah sumber kerusuhan ini. Karena itu, maka kau adalah orang ye ang pertama-tama harus em menerima hukumanku. Jika kau termasuk muridku, Maka aku cukup mengambil keputusan untuk melepasmu dari lingkungan murid-muridku. Tetapi karena kau orang lain, maka kau harus dihukum. Jangan em-eng ada-ada. Aku berharap bahwa kau akan mengucapkan terima kasih kepada aku. Bukan sebaliknya kau justru malah akan menghukumku, jawab Mah Isha Pukat. Kau telah menghina perguruanku. Kau sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang kary yang aku tempuh dalam latihan-latihan ini. Tetapi kau dengan sombong telah mengambil satu kesimpulan yang sama sekali salah, berkata orang itu. Tidak. Aku tidak em-eng ambil ks simpulan dengan serta-merta. Aku telah melihat kary yang kau tempuh. Sementara itu aku pun sudah mendapat keterangan bahwa latihan-latihan ini sudah berlangsung kira-kira 10 hari. Jika demikian, maka dalam waktu 10 hari lagi, tanpa ada perubahan dari kary yang kau pergunakan maka anak-anak muda itu akan menjadi lumpuh atau terluka dalam sehingga dapat em menjadi cacat atau bahwa mati sama sekali, jawab Mah Isha Pukat. Kau gila. Begitu sombongnya kau sehingga aku tidak dapat em-eng ampunimu lagi. Jangan meniesal bahwa aku harus menghukumu dan em-eng usirmu dari padukuhan ini, geram orang itu. Mah Isha Pukat em-emang sudah bersiap ketika orang itu meloncat meniarangnya. Sejenak kemudian telah terjadi pertempuran antara. Keduanya, Mah Isha Pukat yang terpaksa em-embela dirinya itu bergeser ke tempat yang lebih luas. Sementara itu, para peronenda pun telah melingkari arna itu em-eng yaksikan pertempuran yang tengah terjadi antara orang yang selama ini mereka kagumi karena ilmunya yang tinggi melawan anak-anak muda yang mengaku pengembara itu. Namun sebegitu jauh, Mah Isha Murti masih belum melibatkan dirinya. Demikian pula Mah Isha Semu. Sementara itu, anak-anak muda yang mengikuti latihan dan sedang keletihan itu pun telah berusaha em-eng yaksikan pertempuran itu. Sedangkan penunggu banjar itu pun dengan heran melihat apa yang telah terjadi. Ternyata silirnya angin malam yang segar telah menyegarkan tubuh em-reka yang pingsan sehingga seorang demi seorang mereka telah menjadi sadar. Namun tubuh mereka masih terlalu lemah, sehingga mereka rasa-rasanya masih belum sanggup untuk bangkit. Tetapi demikian em-reka menyadari bahwa gurunya tengah bertempur, betapapun sulit niya, mereka berusaha untuk bangkit, duduk sambil menyaksikan pertempuran itu. Dalam pada itu, Mah Isha Pukat telah bertempur semakin sengit dengan orang yang em-reka niabut dirinya guru dari anak-anak muda padukuhan itu. Mula-mula Mah Isha Pukat memang menduga bahwa orang itu em-reka miliki ilmu yang tinggi. Bahkan Mah Isha Pukat mulai menduga-duga bahwa orang itu dengan sengaja ingin melumpuhkan kekuatan anak-anak muda padukuhan itu karena maksud tertentu. Aku harus mengetahui maksudnya yang sebenarnya dengan caranya yang licik itu, berkata Mah Isha Pukat di dalam dirinya. Namun dalam pada itu, ketika Mah Isha Pukat telah bertempur semakin seru, ia mulai melihat sesuatu yang tidak wajar pada lawannya. Tata geraknya mulai menghentak-hentak. Seakan-akan ia masih em-re ngalami kesulitan untuk melepaskan serangannya atau bahkan di saat-saat ia mengelak. Dengan demikian, maka gerak orang itu menjadi semakin lama semakin lamban. Anak-anak muda padukuhan itu yang sempat melihat pertempuran itu em-emang menjadi bingung. Para peronda yang belum tahu sama sekali tentang olah kanduragan, maupun anak-anak muda yang telah berlatih untuk 10 hari itu, mulai melihat bahwa orang yang mereka kagumi itu mengalami kesulitan. Bahkan sekali-sekali Mah Isha Pukat, anak muda yang em-engaku pengembara itu mulai dapat mengenainya. Tetapi ternyata Mah Isha Pukat telah mulai mengendalikan dirinya, justru di saat lawannya meningkatkan ilmunya semakin tinggi. Tetapi ternyata bahwa keem arahan Mah Isha Pukat itu lambat laun telah em menjadi susut. Ia justru merasa kasihan kepada lawannya. Agaknya ia sama sekali tidak bermaksud buruk. Ia hanya sekedar ingin mencari bekal dalam pengembaraannya. Di sepanjang jalan ia telah mencoba em-em berikan tuntunan olah kanduragan untuk sekedar mendapatkan bekal perjalanannya itu. Orang itu sama sekali tidak berniat em memutar balik ilmu yang dikuasainya atau dengan sengaja mengajarkan tata gerak yang salah kepada anak-anak muda itu, karena dalam tataran yang semakin tinggi, orang itu sendiri mulai em-em ngalami kesulitan. Mah Isha Pukat dan Mah Isha Murti yang berilmu tinggi dengan cepat dapat melihat kekurangan itu. Orang itu sejak tataran em ula telah melakukan kesalahan. Semakin tinggi ia berusaha em meningkatkan ilmunya, maka kesalahan itu menjadi semakin jelas, karena beberapa unsur geraknya rasa-rasanya telah em memukul bagian dalam tubuhnya sendiri, sehingga semakin lama terasa semakin sakit, sementara nafasnya menjadi semakin susat. Sedangkan dengan demikian maka Mah Isha Pukat menjadi semakin mudah untuk dapat em-em ngenai lawannya. Kesempatan semakin banyak terbuka karena lawannya bergerak terlalu lamban. Tetapi Mah Isha Pukat tidak em-em pergunakan kesempatan itu, karena ia tahu bahwa lawannya telah terperosok ke dalam satu latihan ilmu yang salah atau sengaja dibuat salah oleh salah orang yang melatihnya. Karena itu, maka ketika orang itu menjadi semakin mengalami kesulitan, Mah Isha Pukat telah meloncat mengambil jarak sambil berkata, Tunggu. Aku akan bicara. Ternyata orang itu masih belum menyadari keadaannya. Dengan geram ia berkata, Kau akan menierah? Ternyata kamu em-em merlukan beimbingan khusus untuk em-em perbaiki ilmumu, berkata Mah Isha Pukat. Apa? Kau menggurui ku bentak orang itu. Tidak. Aku tidak menggurui mu. Tetapi sebagaimana kau lihat, aku juga mampu mengimbangimu. Kau harus melihat kenyataan itu, bahwa kau tidak dapat em-em ngalahkan aku. Bahkan kau semakin mengalami kesulitan, jawab Mah Isha Pukat. Omong kosong. Jika kau ingin menyerah, menyerahlah, berkata orang itu. Tetapi Mah Isha Pukat menggeleng. Katanya, mulailah. Jujur terhadap dirimu sendiri. Kau benar-benar dalam kesulitan. Jika kau em-em maksa untuk bertempur lebih lama lagi, maka kau akan em-em ngalami nasib seperti anak-anak muda itu. Cukup. Jika kau tidak mau menyerah, kau akan menyesal, teriak orang itu. Tetapi suaranya mulai diwarnai oleh keragu-raguan yang tumbuh di dalam hatinya. Sebenarnya lah ia merasa bahwa keadaan tubuhnya menjadi kurang sewajarnya. Dadanya terasa semakin sakit sedangkan nafasnya terasa menjadi sesat. Dalam pada itu Mah Isha Pukat pun berkata, Kisanak. Semula aku berperasangka buruk kepadamu. Aku em-em ngira bahwa kau te-ela dengan sengaja em menghancurkan ketahanan anak-anak muda padukuhan ini untuk maksud em-aksud tertentu. Mulai em-ula aku mengira bahwa karena di padukuhan ini terdapat banyak orang kaya. Namun ternyata aku salah. Kau dengan tidak sengaja telah em menghancurkan ke em-em puan dan daya tahan anak-anak muda itu, karena kau sendiri ternyata tidak em-em mahaminya. Setelah bertempur beberapa saat aku mengetahui, bahwa kau sedang em menghancurkan dirimu sendiri, Mah Isha Pukat berhenti sejenak. Lalu, sadar atau tidak sadar, kau rusakkan bagian dalam tubuhmu. Nadimu akan dapat pecah dan jaringan tubuhmu akan rusak. Jika nadimu yang pecah itu terjadi di otakmu, maka kau tidak em-em punyai harapan lagi, sama seperti jika jantungmulah yang menjadi lumpuh karena serangan yang kau lakukan sendiri atas bagian dalam tubuhmu. Orang itu menjadi semakin ragu-ragu. Jantungnya em memang terasa menjadi lemah. Nafas nih ah yang sesak semakin terasa sesak. Apalagi setelah ia menyadari keadaannya sebagaimana dikatakan oleh Mah Isha Pukat. Dalam pada itu, Mah Isha Pukat pun berkata selanjutnya, Kisanak. Aku pun pernah bertempur sampai habis-habisan. Tetapi aku tidak pernah em-em rasa sebagaimana terasa di dalam tubuhmu sekarang ini. Jika kau tidak percaya, maka ceobalah besok, jika keadaanmu sudah em menjadi baik. Cobalah bekerja keras, mengangkut kayu atau em-em otong dahan-dahan dan cabang pepohonan atau bekerja apa saja. Asal bukan dalam rangka gerak olah kanuragan. Kau tentu akan letih sekali. Tetapi keadaanmu tentu tidak akan seperti sekarang ini. Meskipun kau merasa letih, tetapi darahmu tidak akan menyumbat nadi di jantungmu atau akan em-em ecahkan urat di kepalamu. Orang itu em menjadi semakin ragu-ragu. Namun ternyata bahwa harga dirinya tidak semudah itu untuk mengakui kenyataan. Karena itu maka ia pun mengeram, jangan omong kosong. Kau kira ada yang percaya kepada kata-katamu itu. Jangan em-em bohongi dirimu sendiri. Dalam keadaan yang sulit itu harus berbuat jujur agar kau tidak menyesal, berkata Mahisa Pukat. Orang itu akhirnya hatinya menjadi lunak juga karena sebenarnya ia tidak dapat menghindari kenyataan tentang dirinya sendiri. Sementara sambil berusaha bertahan maka ia berkata, Apa yang sebenarnya kau ketahui tentang ilmuku? Aku ingin berbicara dengan kau tanpa ada orang lain, berkata Mahisa Pukat. Kau akan menjebakku bertanya orang itu. Untuk apa? Jika aku berniat untuk em-em bunuhmu, maka sudah barang tentu dapat aku lakukan di sini tanpa seorang pun yang dapat menyalahkan aku, karena kita em-emang sedang bertempur, jawab Mahisa Pukat. Nampaknya sikap Mahisa Pukat itu berpengaruh juga. Karena itu, maka orang itu pun berkata, Marilah. Di mana kita dapat berbicara? Terserah. Aku adalah pengembara yang em mendapat belas kasihan bermalam di banjar ini. Karena itu, aku tidak dapat menentukan tempat di manapun juga di banjar ini, jawab Mahisa Pukat. Keragu-raguan orang itu menjadi semakin berkurang. Karena itu em-em akah katanya kemudian, kita akan berbicara di ruang dalam banjar ini. Keduanya pun kemudian telah berjalan melewati pendapa, peringgitan dan kemudian em-em asuki ruang dalam yang kosong. Dengan singkat Mahisa Pukat menjelaskan, bahwa menurut pengamatannya, orang itu telah melakukan beberapa kesalahan besar dalam tata geraknya. Bahkan Mahisa Pukat telah em-em berikan beberapa petunjuk tentang ilmu gerak dan penguasaan tubuh. Pengenalan atas sendi-sendi anggauta badan dan jalur perintah dari kehendak sampai ketubuh yang melakukan kehendak. Lakukan gerakan-gerakan iya angkau pahami. Perlahan-lahan saja agar tidak em menambah sakit bagian dalam tubuhmu, berkata Mahisa Pukat. Orang itu tidak em-em bantah. Perlahan-lahan ia telah menggerakan anggauta badannya sesuai dengan pengetahuannya tentang olahkanuragan menurut aliran ilmunya. Hati-hati. Pergunakan perasaanmu sebaik-baiknya. Kawakan em-em merasakan pada satu gerak tertentu, sesuatu yang tidak wajar di dalam dirimu, berkata Mahisa Pukat kemudian. Orang itu masih saja bergerak. Seperti dikatakan oleh Mahisa Pukat, maka di saat-saat tertentu, pada letak tubuhnya dalam satu gerakan em-emang terdapat sesuatu yang kurang wajar. Sesuatu yang seakan-akan telah menahan geraknya, bahkan serasa sesuatu telah berbenturan pada sendi-sendi tulangnya. Kemudian terasa getaran yang pedi em-em-eram badan. Menyengat bagian dalam tubuhnya seakan-akan telah mendapat serangan. Dalam gerakan yang cepat, kau tidak dapat merasakannya dengan tepat apa yang terjadi di dalam dirimu. Apalagi selagi kau bertempur sehingga perasaanmu sedang tenggelam dalam kemarahan barangkali kebencian atau semacamnya, berkata Mahisa Pukat. Orang itu pun kemudian telah duduk terpakur. Telapak tangannya menahan dahinya yang seakan-akan menjadi terlalu berat. Guruku telah meniesatkan aku, berkata orang itu kepada diri sendiri. Namun dalam pada itu, tiba-tiba telah terdengar suara tertawa nyaring. Suara yang seakan-akan telah em mengguncang-guncang jantung. Tiba-tiba orang itu menjadi pucat. Katanya dengan suara gemetar, Guru, itu adalah guruku. Yang telah em-em-buatmu hampir hancur karena ilmu. Yang kau pelajari daripadanya bertanya Mahisa Pukat. Orang itu tidak berani menjawab. Tetapi ia mengangguk. Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Namun tiba. Tiba saja ia berkata lantang, Nah, sekarang kau sudah mengenali kesalahanmu. Jangan kau ulangi. Kau harus em-em pelajari ilmu Yeang baik, yang benar dan tidak merusak tubuh. Hampir saja kau terjerembap ke dalam satu perbuatan tercelah atas anak-anak muda padukuhan ini. Namun Yeang terdengar di luar banjar masih saja suara tertawa itu. Bahkan kemudian dengan lantang pula terdengar suara, beruntunglah kau anak durhaka, bahwa kesalahan di dalam dirimu diketahui oleh seorang yang baik hati dan bersedia em-em berimu petunjuk. Tetapi karena kebaikan itu akan em-em ilamatkanmu dan em-em bebaskan kau dari kematian, maka orang yang telah berbaik hati itulah Yeang akan menggantikanmu. Mati. Orang itu termangu em-mangu sejenak. Namun kemudian katanya kepada Mahisa Pukat, Pergilah. Biarlah akulah yang dibunuhnya. Persoalan antara aku dan guruku adalah Persoalan kami berdua. Karena itu, tidak sewajarnya lah jika kau yang akan mengalami bencana karenanya. Tetapi Mahisa Pukat itu pun berkata, Biarlah aku mencoba berbicara dengan gurumu. Mungkin aku akan mengalami kesulitan sebagaimana saat aku akan berbicara denganmu. Tetapi mudah-mudahan aku akan mendapat kesempatan. Sulit bagaimu. Persoalannya sangat berbeda, sahut orang itu. Namun aku akan mencobanya, berkata Mahisa. Pukat yang tanpa menghiraukan orang itu telah melangkah keluar banjar. Orang itu akan meloncat menahannya. Tetapi rasa-rasanya tubuhnya menjadi terlalu lemah seperti yang dikatakan oleh anak muda itu. Namun ia masih sanggup melangkah keluar dari ruangan dalam itu. Sementara itu, sebuah bayangan bagaikan terbang dari atas sebatang pohon dan emelayang turun di halaman banjar itu. Suara tertawanya masih mengumandang seakan-akan telah eme menggetarkan udara di seluruh halaman banjar. Jangan turut campur, berkata orang itu kepada para peronda yang berlari-lari mengepungnya. Atau jika eme memang ada di antara kalian yang ingin membunuh diri atau bersama-sama ingin eme bunuh diri, baiklah. Aku akan eme embantu kalian. Para peronda itu eme memang menjadi ragu-ragu. Ketika Mahisa Semu bergerak, maka dengan serta Mahisa Murti telah menahannya. Katanya, kau tidak akan dapat mengimbangi ilmunya. Ia orang berilmu tinggi. Mahisa Semu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia pun kemudian menyadarinya. Karena itu, maka ia pun telah mengurungkan niatnya. Namun dalam pada itu, Mahisa Pukat telah keluar dari ruang dalam banjar. Melihat pendapat dan turun ke halaman mendapatkan orang yang mengaku guru dari orang yang telah salah menjalani laku untuk eme-em peroleh ilmu itu. Jadi kaukah orang yang telah meniebarkan sumber kehancuran anak-anak muda di padukuhan ini lewat murimu? Itu? Atau barangkali juga di padukuhan-padukuhan lain bertanya Mahisa Pukat. Orang itu tertawa semakin keras. Dengan nada tinggi ia berkata, bukan salahku. Orang itulah yang telah merusak masa depan anak-anak padukuhan ini. Tetapi kesalahannya bersumber dari kesalahanmu. Aku tahu, bahwakah sengaja melakukannya. Agaknya kau tahu bahwa seharusnya muridmu tidak menyadapilmu dengan cara yang salah itu, berkata Mahisa Pukat. Aku kagum akan ketajaman pengelihatanmu, berkata orang itu, sehingga kau dapat melihat kesalahan pada muridku itu. Tidak sulit untuk mengetahui, jawab Mahisa Pukat. Tetapi apa keuntunganmu dengan eme-embeunuh muridmu sendiri dengan care yang bengis itu? Ia anak seorang penghianat, berkata orang yang mengaku gurunya itu, ayahnya telah berhianat terhadap perguruan kami. Karena ayahnya mati sebelum mendapat hukuman, maka anaknya lah yang harus menanggung kesalahannya. Tetapi ia tidak bersalah, berkata Mahisa Pukat. Kau tidak usah ikut campur. Kau sama sekali tidak mengetahui paugeran dalam perguruan kami, jawab orang itu. Namun dalam pada itu, orang yang mengalami penderitaan karena kesalahannya atas pengenalannya tentang olahkanuragan itu berkata, Apa salah ayahku? Kalian tidak pernah mengatakan apa-apa kepadaku. Sekarang baru aku tahu, bahwa aku eme-emang sengaja akan dibunuh dengan cara yang sangat keji dan licik. Tetapi gurunya itu tertawa. Katanya, kau sudah terlambat. Kau akan mati jauh lebih cepat dari seharusnya dengan mengalami penderitaan. Tidak. Mahisa Pukatlah Ye yang menjawab, masih ada kemungkinan untuk eme-embebaskannya dari cengkeraman kesalahan itu. Tetapi nampaknya kau tidak eme-emiliki kemampuan untuk melakukannya. Orang itu mengerutkan dahinya. Namun kemudian katanya, setan kau. Sebaiknya kau minggir anak muda. Jangan ikut campur. Aku akan eme-em bunuh muridku itu. Peringatan ini adalah kesempatan terakhir yang aku berikan. Jika kau tidak minggir, maka kau eme-emang sepantasnya untuk menjadi penggantinya. Mati sekarang, sementara muridku akan mati dalam penderitaan. Tetapi Mahisa Pukatlah Ye yang tertawa. Katanya, kau eme-emang senang bergurau. Caramu eme-em bunuh muridmu pun seperti orang yang sedang bergurau dengan taruhan ni awa. Nah aku pun senang bergurau menurut caramu. Wajah orang itu eme menjadi tegang. Jangan bingung. Apa maumu sekarang bertanya Mahisa Pukat. Wajah orang itu menjadi merah karena marah Ye yang hampir meledakan dadanya. Namun KM Udianya pun berkata, baiklah kisana. Kau eme-emang harus mati seperti yang telah aku katakan kepadamu sebagai pengganti muridku. Tetapi agaknya itu belum cukup. Kawan-kawanmu juga akan mati dan muridku itu pun akan mati juga. Bahkan semua orang Ye yang mencela aku akan mati. Anak-anak muda yang pernah berlatih dan menganggap aku bersalah akan aku bunuh pula. Suara orang itu Ye yang bagaikan eme menggetarkan halaman banjar itu eme emang mengerikan. Anak-anak muda yang tubuhnya terasa letih itu pun menjadi ketakutan. Bahkan juga para peronda. Namun Mah Isap Pukat sama sekali tidak eme menjadi gentar. Bahkan ia eme asih saja tertawa dan berkata, jangan menakut-nakuti anak-anak muda. Kalau aku kau golongkan juga anak-anak muda itu, maka aku pun telah kau takut-takuti juga. Tetapi sayang, aku tidak takut meskipun kau dianggap seorang yang berilmu tinggi. Anak iblis, geram orang itu, bersiaplah untuk mati. Kau terlalu sombong karena kau merasa dirimu berilmu. Dengan kemampuanmu melihat kesalahan dalam latihan yang dilakukan oleh anak-anak padukuhan ini serta unsur-unsur. Gerak pada muridku, kau jangan merasa dirimu seorang yang mampu menggulung bumi seisinya. Aku tidak pernah merasa bahwa aku seorang yang eme miliki kelebihan dari orang lain. Namun aku pun bukan orang yang akan eme biarkan kesewenang-wenangan dilakukan oleh siapapun juga, berkata Mah Isap Pukat. Orang itu tidak sabar lagi. Katanya, marilah. Kita akan eme buktikan, siapakah yang paling benar di sini. Mah Isap Pukat pun telah bersiap, sementara orang itu berkata, jangan hanya kau seorang diri. Biar pekerjaanku cepat selesai, majulah bersama-sama, berapa saja yang eme rasa mampu menghadapi aku. Mah Isap Pukat ternyata berpaling juga kepada anak-anak muda yang ada di sekitarnya. Nah, siapakah yang akan eme aju bersama-sama dengan aku? Tidak seorang pun yang eme menjawab. Karena itu, Mah Isap Pukat pun berkata, ternyata tidak seorang pun. Karena itu, kita akan bertempur seorang lawan seorang. Orang yang eme rasa dirinya berilem u tinggi itu tiba-tiba saja telah eme mandang Mah Isamurti dan Mah Isasemu. Dengan suara lantang ia bertanya, bagaimana dengan kalian? Mah Isamurtilah yang menjawab, aku sedang tidak berminat. Biarlah saudaraku eme ini lesaikanmu. Orang itu eme mengeram dengan eme marah. Bahkan tiba-tiba saja ia telah meloncat meniarang Mah Isap Pukat. Tetapi Mah Isap Pukat telah bersiap. Namun demikian ia terkejut juga eme melihat gerak orang itu yang lebih cepat dari dugaannya. Dengan tangkas pula Mah Isap Pukat menghindar sehingga serangan itu sama sekali tidak mengenainya. Orang itu pun merasa heran bahwa anak muda itu mampu menghindarinya. Namun dengan demikian ia menjadi lebih berhati-hati. Anak muda itu tentu bukan sekedar eme-em bual. Jika ia melihat kesalahan pada muridnya, maka ia tentu seorang yang eme miliki wawasan ye ang tinggi terhadap pola kanuragan. Orang ye ang demikian itu biasanya adalah orang ye ang berilem u tinggi pula. Namun, orang itu tidak eme biarkan Mah Isap Pukat terlepas. Dengan cepat sekali ia eme buru. Lebih cepat dari gerakannya ye ang pertama. Tetapi karena Mah Isap Pukat telah dikejutkan oleh serangan ye ang pertama itu, maka ia eme memang menjadi lebih berhati-hati. Demikian serangan berikutnya datang, maka ia pun telah bergeser selangkah. Namun dengan satu putaran yang cepat, kakinya telah menyambar ke arah lambung orang itu. Tetapi serangan Mah Isap Pukat itu pun gagal pula. Kakinya sama sekali tidak menentuh lawannya, karena lawannya telah eme meluncur surut dengan kecepatan ye ang tidak kalah dari kecepatan gerak kaki Mah Isap Pukat. Dengan demikian eme akap pertempuran itu pun semakin lama menjadi semakin cepat dan semakin keras. Keduanya telah eme meningkatkan ilmunya semakin tinggi. Namun dalam pertempuran itu, Mah Isap Pukat sempat melihat unsur-unsur gerak ye ang seharusnya dilakukan oleh murid lawannya itu agar tidak tersesat ke dalam bencana. Beberapa saat Mah Isap Pukat bertempur sambil berusaha mengamati lawannya. Namun tiba-tiba saja ia meloncat mengambil jarak sambil berkata kepada murid lawannya yang telah eme menjadi letih itu, perhatikan unsur-unsur gerak gurumu. Apakah sesuai dengan unsur-unsur ye ang diajarkan kepadamu? Setan kau, geram lawannya sambil meloncat menyerang dengan garangnya. Tetapi tidak menyerang Mah Isap Pukat. Ia telah mencoba menggapai muridnya yang letih itu. Muridnya yang letih itu terkejut. Ia tidak eme-em punya kesempatan untuk menghindar. Sementara itu gurunya mengharap bahwa muridnya itu akan eme-em aksa diri untuk menghindari serangannya. Jika ia melakukannya, maka hentakan sisa keekuatannya itu akan berakibat sangat buruk baginya. Bagian dalam tubuhnya akan rusak dan bahkan ia akan dapat mengalami kelumpuhan jantung dan mati. Tetapi ternyata orang itu tidak berusaha untuk melakukannya. Seakan-akan ia telah menjadi putus asa. Ia justru telah menghadap ke arah serangan itu dengan dada tengadah. Pasrah. Tetapi ye ang terjadi kemudian telah mengejutkannya. Bahkan mengejutkan orang-orang yang eme-em nyaksikan pertempuran itu. Sebelum serangan orang itu eme-em ni entuh tubuh muridnya ye ang pasrah dan merasa tidak berdaya, telah terjadi benturan yang seru. Benturan kekuatan dari dua orang yang berilmu tinggi. Mahisap Pukat tidak eme-em biarkan orang ye ang telah menjadi putus asa itu mati. Karena itu, maka setelah ia menjajagi kemampuan lawannya beberapa saat. Mahisap Pukat telah bertekad untuk eme-em bentur kekuatan lawannya yang serba sedikit dapat diperhitungkannya. Namun ternyata Mahisap Pukat itu telah eme-em bentur kekuatan yang besar, sehingga ia pun telah terdorong beberapa langkah surut. Namun Mahisap Pukat tidak kehilangan keseimbangannya. Ia tetap tegak pada kedua kakinya meskipun agak terguncang sedikit. Yang sangat terkejut adalah lawannya. Ia sama sekali tidak menduga bahwa anak muda yang sombong itu eme-em miliki kekuatan demikian besarnya. Orang itu telah terlempar beberapa langkah. Bahkan ia tidak lagi mampu bertahan untuk berdiri tegak. Keseimbangannya tidak saja terguncang, tetapi ia sudah terlempar beberapa langkah dan jatuh terguling di tanah. Namun ternyata ia memang seorang ye ang berilmu tinggi. Demikian ia berguling beberapa kali, maka ia pun telah melenting berdiri. Kakinya eme-emang agak goyah. Tetapi sekejap kemudian ia pun telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Namun Mahisap Pukat tidak eme-em burunya. Ia eme-emang eme-em beri kesempatan kepada lawannya untuk sempat merenungi keadaannya. Selangkah demi selangkah Mahisap Pukat mendekati lawannya yang wajahnya bagaikan tersengat bara. Sekali-sekali ia eme-emang sempat eme-em perhatikan orang-orang yang ada di sekitar Rana itu. Bahkan ia pun sempat eme-emandang muridnya yang berdiri termangu-mangu. Ternyata kau eme-emang sangat keji terhadap muridmu. Untuk apa kau mencoba eme-em bunuhnya? Jika kau mendendam kepada ayahnya, kenapa kau sampai sekarang masih saja eme-em buru anaknya yang tidak bersalah? Ia harus eme menanggung beban kesalahan orang tuanya, jawab orang itu. Tetapi apa salah orang tuanya sebenarnya? Jika kau menyebutnya berhianat, apa yang telah dilakukannya bertanya Mahisap Pukat? Itu adalah persoalan perguruan kami, jawab orang itu. Tetapi eme menilik ilmu yang kau kuasai, lebih-lebih. Caramu menghukum muridmu, maka perguruanmu bukan suatu perguruan ia yang baik. Perguruanmu tentu merupakan perguruan ia yang bersumber pada ilmu sesat. Tutup mulutmu. Apa yang kau ketahui tentang perguruan-perguruan olahkanuragan? Kau tidak perlu mengigau sekarang ini. Jangan kau kira, bahwa benturan kekuatan itu merupakan ukuran penilesaian pertempuran diri antara kita. Salahku adalah, bahwa aku telah eme mengendalikan kemampuanku karena aku tidak mau melihat kau lumat. Namun ternyata bahwa kau eme memang eme miliki bekal untuk meniombongkan diri. Namun jangan berharap bahwa kau akan dapat keluar dari tempat ini dengan selamat. Aku tidak akan mengekang diri lagi, karena kau benar-benar tidak tahu diri, geram warang itu. Tetapi Mahisap Pukat masih saja tertawa. Katanya, persoalan kita bukan persoalan tahu atau tidak tahu diri. Persoalan kita ternyata cukup luas, karena eme nyangkut masa depan anak-anak muda. Tentu bukan hanya anak-anak muda di padukuhan ini. Karena itu, aku akan eme-em bunuh muridku. Persoalan dengan anak-anak muda padukuhan ini dan barangkali padukuhan-padukuhan lain akan segera selesai. Aku pun akan eme-em bunuhmu agar kau tidak mengembara dengan kesombonganmu itu, berkata orang itu. Mahisap Pukat tidak menjawab. Tetapi ia telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Ketika Mahisap Pukat melangkah eme aju, maka lawannya. Itu pun telah mulai eme meloncat menierang. Geraknya tiba-tiba saja eme menjadi garang. Nampaknya ia sudah eme meningkatkan lagi. Ilmunya, sehingga kekuatan dan KM empuannya menjadi semakin tinggi. Tetapi Mahisap Pukat pun belum sampai ketataran tertinggi dari ilmunya. Karena itu, maka ia sama sekali tidak cemas dengan sikap lawannya itu. Sejenak kemudian, keduanya telah bertempur kembali. Orang itu nampaknya ingin menyelesaikan anak muda yang mengaku pengembara itu dengan cepat. Karena itu maka ia pun telah eme melibat Mahisap Pukat dengan ilmunya yang tinggi bagaikan angin pusaran. Tetapi Mahisap Pukat tetap tegak bagaikan batu karang yang tidak dapat dikoyelahkan. Bahkan sekali-sekali Mahisap Pukat telah eme melas menierang dengan tidak kalah garangnya. Orang-orang yang eme menyaksikan pertempuran itu menjadi berdebar-debar. Keduanya saling menyerang, saling bertahan dan saling eme mengintai kelemahan lawannya. Namun akhirnya, beberapa kali Mahisap Pukat berhasil mengenainya. Ketika ia menghindari serangan kaki lawannya, tiba-tiba saja ia telah berputar. Tangannya terayun deras, sehingga di luar perhitungan, tangannya telah menyusup di sela-sela pertahanan lawannya itu. Lawan Mahisap Pukat itu tidak sempat menghindar. Serangan Mahisap Pukat itu telah mengenai rusuknya sehingga orang itu telah terdorong beberapa langkah surut. Dadanya menjadi sesak, sementara tulang rusuknya bagaikan menjadi retak. Dengan demikian kemarahan orang itu benar-benar telah sampai ke puncak. Sementara itu ia eme nyadari bahwa anak muda yang eme ngaku pengembara itu benar-benar eme miliki kemampuan yang tinggi. Karena itu, maka orang itu merasa perlu untuk menundukkannya dengan ilmunya. Dalam pada itu, murid lawan Mahisap Pukat yang telah mendapat latihan-latihan Iye Ang dengan sengaja disesatkan itu hampir di luar sadarnya telah eme-em perhatikan unsur-unsur gerak yang dipergunakan oleh gurunya. Dengan pengamatan yang saksama, maka ia eme-emang eme melihat beberapa perbedaan dengan unsur-unsur gerak yang diajarkan kepadanya. Gerakan-gerakan yang mula-mula eme-emang mirip sekali. Namun kemudian semakin rumit unsur-unsur gerak itu, maka perbedaannya pun menjadi semakin jauh. Beberapa bagian dari unsur gerak itu telah terbalik dan bahkan patah-patah. Satu-dua bagian sengaja dihilangkan untuk eme-em buat gerakannya tidak mengalirutuh. Pada bagian-bagian yang patah itulah terjadi kelainan pada tubuhnya. Demikian juga bagian dari unsur gerak yang sengaja diputar balik. Sementara keduanya bertempur semakin sengit, maka Mahisap Pukat masih juga sempat berkata, kau lihat kesalahan-kesalahan pada unsur-unsur gerak yang diajarkan kepadamu. Hampir di luar sadarnya pula orang itu menjawab, ya, aku melihat. Perhatikan. Kau dapat mengusahakan dengan hati-hati untuk eme-em perbaiki kesalahan-kesalahan itu. Aku akan eme memancing gurumu untuk bergerak dan eme-em pergunakan unsur gerak lebih banyak, berkata Mahisap Pukat. Orang itu eme ngangguk-angguk sambil menjawab, terima kasih. Tetapi lawan Mahisap Pukat itu eme ngumpet. Seandainya ia eme-em punyai kesempatan, maka muridnya itu benar-benar akan dibunuhnya. Namun yang terjadi adalah sebalik Nia. Ia justru mampu eme melihat kesalahan-kesalahan unsur gerak yang dipelajarinya. Namun dengan demikian maka lawan Mahisap Pukat itu benar-benar telah eme ngungkit ilmu kebanggaannya. Kedua tangannya telah disilangkan di depan dadanya. Sambil berdiri tegak setelah ia eme ngambil jarak, maka kedua tangannya itu pun eme menjadi bergetar. Kedua tangannya yang bersilang itu seakan-akan telah eme memancarkan sinar kemarahan meskipun hanya lamat-lamat. Kadang-kadang nampak, kadang-kadang tidak sama sekali. Namun kemudian warna kemerah emerahan itu telah berubah lagi menjadi keputih-putihan. Mahisap Pukat termangu emangu sejenak. Semuanya itu terjadi dalam waktu singkat, sehingga akhirnya, ketika Mahisap Pukat menyadari keadaan itu, ema ke lengan lawannya sampai ke ujung jari-jarinya rasa-rasanya telah menjadi keputih-putihan, yang sekali-sekali masih disaput warna tipis kemerah emerahan. Mahisap Pukat telah surut beberapa langkah. Sementara murid lawan Mahisap Pukat itu berteriak, ilmu puncak dari perguruan kami. Tetapi Mahisap Pukat sama sekali tidak gentar. Bahkan sambil tertawa ia berkata, tangan itu seakan-akan berubah menjadi timah. Aku pernah mengenali ilmu seperti itu. Tetapi bagiku permainan kanak-kanak seperti itu kurang menarik. Lawan Mahisap Pukat itu menjadi marah sekali. Ia dengan garangnya telah meloncat. Tangannya yang seakan-akan menjadi timah itu terayun eme nyambar kening. Tetapi Mahisap Pukat dengan tangkasnya telah mengelak dengan bergeser ke samping. Namun lawannya tidak merelakannya. Ia telah meloncat eme eme buru. Namun ia tidak dapat eme menjangkau Mahisap Pukat dengan tangannya yang menjadi timah itu. Tetapi ia telah menyerang dengan kakinya yang eme eme punya jangkauan yang lebih panjang, justru saat Mahisap Pukat berdiri tegak. Tetapi Mahisap Pukat tidak menghindar. Ia justru eme miringkan tubuhnya dengan kaki renggang. Lututnya sedikit merendah, sementara sikunya melindungi lambungnya yang menjadi sasaran serangan lawannya. Satu benturan yang keras terjadi. Tetapi kaki orang itu tidak menjadi sekeras timah. SM mentara itu kekuatan Mahisap Pukat telah dikerahkan melawan kekuatan tenaga lawannya. Akibatnya eme memang mengejutkan. Lawannya itu telah terlempar beberapa langkah. Ia sama sekali tidak mampu eme em pertahankan keseimbangan, sehingga sekali lagi ia jatuh terguling. Sementara Mahisap Pukat tergeser selangkah surut. Namun sekali lagi orang itu dengan tangkasnya melenting berdiri. Kedua tangannya yang seolah-olah berubah menjadi timah itu telah terayun-ayun mengerikan. Kau benar-benar anak iblis. Sekarang saatnya eme em bunuhmu telah tiba, geram orang itu. Sejak tadi kau hanya berbicara saja. Kenapa tidak kau? Lakukan sejak tadi sahut Mahisap Pukat. Telinga orang itu bagaikan tersentuh api. Sambil mengeram ia telah benar-benar bersiap untuk eme ni erang dengan kedua tangannya ia yang mengeras seperti timah itu. Orang itu mengeram. Namun ia masih tetap dicengkam oleh teka teki yang tidak terjawab. Kenapa tubuhnya tiba-tiba saja menjadi sangat lemah seperti muridnya yang telah salah melakukan unsur-unsur gerak karena ia eme emang telah mengajarinya demikian. Dalam pada itu Mahisap Pukatlah yang berkata kepada murid lawannya, gurumu tidak melakukan keesalahan dalam tata geraknya. Ia emeng wasai benar unsur-unsur gerak sebagaimana ciri perguruanmu. Jika kau cukup tekun mengamatinya, maka kau akan tahu kesalahan-kesalahan yang telah kau lakukan atau yang dengan sengaja telah diajarkan oleh gurumu dan yang kemudian tanpa sadar telahkah sebarkan kepada anak-anak muda di padukuhan ini atau barangkali pernah kau lakukan di padukuhan lain. Orang itu sama sekali tidak eme nyaut. Ia emang melihat sekilas-sekilas unsur-unsur gerak yang berbeda dengan yang dikuasainya. Karena itu, maka ia pun menyadari sepenuhnya bahwa gurunya itu emang benar-benar berniat jahat kepadanya. Namun orang itu pun eme menjadi heran, kenapa gurunya pun tiba-tiba telah mengalami hal yang sama sebagaimana dialaminya. Gurunya itu eme menjadi sangat letih dan tenaganya seakan-akan telah terkuras habis. Mahisa Pukat Ie Ang seakan-akan mampu eme membaka perasaan orang itu berkata, tetapi gurumu tidak eme ngalami kesulitan pada bagian dalam tubuhnya. Ia hanya letih saja. Benar-benar letih seperti jika kau eme ngusung batu beberapa gerobak seorang diri. Tidak ada serangan yang dapat merusak bagian dalam dadanya. Jantungnya tidak akan menjadi lumpuh dan otaknya tidak akan mengalami pendarahan. Kenapa tiba-tiba saja orang itu bertanya? Ia telah eme meras tenaganya tanpa perhitungan, jawab Mahisa Pukat. Bohong, geram orang itu, aku mampu berkelahi sehari semalam tanpa berhenti. Kenapa tiba-tiba kau kehilangan tenagamu bertanya Mahisa Pukat yang mengetahui bahwa lawannya tidak mengetahui bahwa ia mampu menghisap tenaga lawannya dengan sentuhan-sentuhan. Tentu ilmu iblismu, geram orang itu. Mahisa Pukat tertawa. Ia melangkah mendekati lawannya. Namun lawannya masih berusaha mengayunkan tangannya. Tetapi Mahisa Pukat eme merendah sehingga tangan itu sama sekali tidak menentuhnya. Bahkan orang itu benar-benar telah kehilangan keseimbangannya sehingga terseret oleh berat tubuhnya sendiri, sehingga orang itu telah jatuh terpelungkup. Lihat, berkata Mahisa Pukat kepada murid lawannya, ia benar-benar sudah tidak berdaya. Bahkan ia tidak lagi mampu eme-em pertahankan kehadiran ilmunya, sehingga tangannya tidak lagi berwarna timah. Sebenarnya lah, bukan saja wadah lawan Mahisa Pukat itu sajalah ye yang eme menjadi sangat letih. Tetapi juga nalar budinya sehingga ia tidak lagi dapat eme-em pertahankan kekuatan ilmunya yang nampak pada wujud tangannya, sehingga tangannya telah berubah lagi eme menjadi tangannya sewajarnya. Beberapa kali Mahisa Pukat dengan sengaja telah menyentuh lawannya yang berusaha untuk bangkit. Namun dengan demikian maka lawannya menjadi semakin lemah, sehingga ia hampir tidak bertenaga sama sekali. Mahisa Pukat yang kemudian juga menanggalkan kekuatan ilmunya telah eme memapah lawannya yang tidak berdaya itu ke tangga pendapa. Kemudian meletakkannya untuk duduk di tangga sambil berkata, Nah, apa katamu sekarang? Jika kau ingin eme-em bunuhku, lakukanlah geram warang itu. Dalam keadaan seperti itu kau masih juga garang. Berkata Mahisa Pukat, tetapi sebaiknya kau melihat kenyataan itu. Kau tidak perlu eme-em merintah aku untuk eme-em bunuhmu. Jika aku ingin melakukannya, aku tentu akan melakukannya nanti. Tetapi tidak sekarang, karena aku belum berminat. Aku emasih ingin melihat kau dalam kenyataanmu sekarang. Kehabisan tenaga. Dengan demikian serba sedikit kau dapat merasakan bagaimana keadaan muridmu, meskipun kau masih dalam keadaan yang lebih baik, karena bagian dalam tubuhmu tidak terluka. Tetapi jika perlu aku akan dapat melukai bagian dalam tubuhmu agar kau benar-benar dalam keadaan sebagaimana muridmu. Orang itu eme-em ngumpat. Katanya, bunuh saja aku. Tutup mulutmu, bentuk Mahisa Pukat, sudah aku katakan. Jika aku ingin, nanti aku akan membunuhmu. Sekarang yayarlah kau merasakan bagaimana yang dirasakan oleh muridmu. Aku tidak peduli, teriak orang itu, bunuh saja aku. Mahisa Pukat tidak menjawab. Namun tiba-tiba saja telapak tangannya telah melekat di dada orang itu sehingga orang itu mengaduh perlahan. Bahkan ia pun telah jatuh menelentang karena tenaganya sama sekali tidak eme-em puh lagi untuk bertahan meskipun dorongan tangan Mahisa Pukat tidak dengan sepenuh kekuatannya. Meskipun demikian, dada orang itu telah merasa sesat. Nafasnya menjadi terengah-engah, seakan-akan dadanya telah terhimpit batu hitam. Untuk beberapa saat Mahisa Pukat eme-em biarkannya. Namun kemudian ia menarik lengannya sambil menghentak, duduk. Orang itu pun kemudian telah duduk. Tetapi ia benar-benar telah kehilangan seluruh tenaganya, sementara dadanya menjadi sakit karena hentakan tangan Mahisa Pukat yang menyentuh dadanya. Tidak terlalu keras, karena Mahisa Pukat hanya eme-em pergunakan sebagian saja dari tenaganya. Nah, berkata Mahisa Pukat, muridmu sekarang ini juga merasakan sebagaimana kau rasakan. Mungkin lebih parah. Tetapi yang kau alami agaknya cukup eme-em adai. Dengan demikian maka kau tahu akibat dari apa yang pernah kau lakukan. Orang itu sama sekali tidak menjawab. Sementara itu Mahisa Pukat berkata pula, Kau boleh mendendam kepada aku. Aku dan saudara-saudaraku adalah pengembara. Jika kalian eme-emang tidak mau eme menerima kenyataan ini, kau dapat mencari aku. Orang itu masih tetap berdiam diri. Dengan demikian maka Mahisa Pukat pun telah berbicara kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, terutama anak-anak muda yang telah eme-em ngalami kesulitan di dalam dirinya karena urutan unsur gerak yang tidak emapan dalam ungkapan ilmu sehingga melukai bagian dalam tubuh mereka sendiri. Katanya, Nah, sekarang kalian dapat beristirahat. Kalian harus benar-benar beristirahat sepenuhnya sehingga perlahan-lahan kekuatan kalian dapat pulih kembali, lalu katanya kepada anak-anak muda yang meronda, kalian dapat kembali ke tugas kalian. Sementara kami bertiga akan beristirahat juga, meskipun sisa malam nampaknya tinggal sebentar. Para peronda itu pun kemudian telah kembali ke gardu. Sementara itu anak-anak muda yang eme-em ngalami kesulitan di dalam dirinya itu telah berjalan tertatih-tatih naik ke pendapa. Kalian dapat tidur nih enyak. Tidak akan ada orang yang akan mengganggu kalian. Orang yang berhati bengis ini tidak akan dapat berbuat apa-apa sampai esok. Mudah-mudahan selama ini merenungi keadaannya, ia sempat melihat cahaya yang dapat menerangi hatinya, sehingga ia akan mampu melihat bintik-bintik hitam yang lekat di hatinya itu, berkata Mahisa Pukat. Anak-anak muda yang dalam keadaan letih itu. Em-em percayainya. Mereka pun telah bersiap-siap untuk menempatkan dirinya di atas stikar yang mereka bentangkan di pendapa. Namun dalam pada itu, penunggu banjar itu pun berkata, bukankah kalian belum selesai makan? Beberapa orang anak muda termangu-em-mangu. Tetapi, mereka em-em-mang belum selesai makan sementara tubuh mereka terasa sangat lemah. Selesaikan dahulu, berkata Mahisa Pukat, makanan itu sudah dimasak dengan susah payah. Jangan kalian sia-siakan. Anak-anak muda itu em-em-mang tidak merasa keberatan sama sekali. Mereka em-em-mang masih merasa agak lapar. Sehingga karena itu maka mereka pun telah kembali kaya pada mangkuk mereka masing-masing. Meskipun nasi dan seur telah menjadi sangat dingin, tetapi rasa-rasanya mereka justru makan dengan nikmat sekali. Bukan saja karena mereka em memang belum kenyang, namun seakan-akan mereka em rasa terlepas dari satu kungkungan kewajiban ING sangat berat dan ternyata menyesatkan. Mahisa Pukat sendiri kemudian telah melangkah mendekati Mahisa Murti dan Mahisa Semu. Namun ia sempat bertanya kepada penunggu banjar itu, apakah kami boleh tidur di situ saja agar kami tidak usah mengangkat adik kami ke seram di belakang. Silahkan, silahkan, jawab penunggu banjar yang mengetahui kelebihan dari anak-anak muda yang mengaku pengembara itu, jika kalian tidur di dalam, aku persilahkan kalian em-em-milih tempat. Mahisa Pukat menggeleng. Katanya, tidak. Aku di sini. Saja. Penunggu banjar itu tidak minta agar mereka berpindah. Tempat lagi. Rasa-rasanya anak-anak muda itu bukan lagi anak-anak muda yang datang minta belas kasehan untuk bermalam barang satu malam. Namun bagi penunggu banjar itu dan juga para peronda, anak-anak muda itu adalah anak-anak muda yang perkasa. Namun sebelum em mereka tidur, Mahisa Pukat sempat berpesan, Aku minta anak-anak muda yang ikut berlatih olahkanuragan tidak meninggalkan banjar ini sampai besok. Permintaan itu em-em buat orang yang kehilangan tenaganya karena ilmu Mahisa Pukat itu menjadi berdebar-debar. Tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Sementara itu, Mahisa Pukat, Mahisa Murti dan Mahisa Semu telah berbaring di sebuah ambeniang besar setelah sisa makan Ieang dipergunakan di tempat itu disinkirkan. Nampaknya mereka tidak mencurigai siapapun lagi, sehingga karena itu, maka mereka tidak perlu bergantian berjaga-jaga di sisa malam Ieang pendek itu. Apalagi setelah lampu dipadamkan, sehingga tempat itu em-emang menjadi agak terlindung. Tetapi bagaimanapun juga mereka tetap berhati-hati. Mereka bertiga bersama Mahisa Amping tidur di tengah-tengah amben yang besar, sehingga sentuhan pada amben bambu itu cukup untuk em-em bangunkan em mereka bertiga. Apalagi mereka bertiga yur ekin, bahwa mereka tidak akan mungkin tertidur nih enyak menjelang pagi hari. Sebenarnya lah em mereka hampir tidak tidur sama sekali. Mereka em-emang em-em mejam kan mata. Tetapi mereka tidak lelap. Pagi benar Mahisa Amping telah bangun. Perlahan-lahan ia duduk, sementara ketiga orang kakak angkatnya masih berbincang di sebelahnya. Anak itu tidak tahu apa yang terjadi. Namun ia melihat beberapa orang tidur di pendapa. Namun para peronda tetap berada di tempatnya serta mengamati keadaan di seluruh banjar dan bahkan di padukuhan. Perlahan-lahan Mahisa Amping turun dari amben. Tetapi ia tidak melangkah pergi. Ia sudah em-em ngerti bagaimana harus berhati-hati menghadapi keadaan yang tidak diketahuinya dengan pasti. Namun dalam pada itu, anak-anak muda yang kelelahan, bahkan orang yang em-em berikan latihan kepada anak-anak muda di padukuhan, ternyata telah tertidur nih enyak setelah mereka merasa kenyang. Silirnya angin malam, kekuatan yang ditimbulkan oleh makanan yang mereka makan, minuman dan gula kelapa serta istirahat yang cukup telah em-em buat tubuh anak-anak muda itu menjadi segar kembali. Demikian mereka terbangun di pagi hari, maka mereka sudah em-e rasa bahwa kekuatan mereka telah tumbuh kembali meskipun masih belum pulih sama sekali. Satu-satu mereka pun telah bangkit dan turun ke halaman. Mereka sudah tahu bahwa mereka diminta untuk tidak meninggalkan banjar. Orang yang em-em berikan latihan kepada anak-anak muda itu pun em-e rasa bahwa tubuhnya telah menjadi kuat kembali meskipun belum seutuhnya. Dengan hati-hati ia mulai menggerak-gerakan anggauta badannya. Namun dengan kesadaran bahwa ia telah em-em pelajari ilmu dengan kera yang salah, maka ia tidak lagi bergerak em menurut tatanan ilmunya. Bahkan ia bergerak asal saja bergerak dan tidak menyakiti tubuhnya. Tetapi guru orang itulah ye yang masih duduk dengan lemahnya. Ia belum mendapatkan kekuatannya kembali. Apalagi sepenuhnya. Meskipun ada juga rasa segar menyusup di urat-urat nadinya, serta kekuatan ye yang mulai tumbuh. Tetapi ia masih terlalu lemah untuk berbuat sesuatu. Karena itu, maka ia masih saja duduk sambil em-em musatkan nalar budi mengatur pernafasannya dan berusaha untuk em memulihkan kekuatannya. Tetapi ternyata tidak mudah untuk dilakukan. Agaknya ilmu yang khusus telah menghisap tenaganya sampai habis dan em menghambat tumbuhnya kembali. Dalam pada itu, ketiga orang anak muda ye yang menyatakan diri sebagai pengembara itu pun telah bangun pula. Satu-satu mereka telah pergi ke pakiwan termasuk Mahisa Amping. Ketika matahari terbit, maka Mahisa Pukat telah eminta anak-anak muda yang telah em-em ngalami kesulitan ketika mengadakan latihan, bahkan bersama orang ye yang em-em berikan latihan kepada mereka, telah diminta untuk berkumpul di halaman. Lihat mereka, berkata Mahisa Pukat kepada orang yang masih lemah duduk di tangga pendapa, mereka adalah korban dari perasaan dendamu yang tidak dapat kau kuasai. Beranting korban akan menjadi semakin banyak jika tidak segera dibetulkan. Nah, bersiaplah untuk em-em berikan petunjuk bagaimana seharusnya melakukan tata gerak dari ilmu ye angka sebarkan itu. Aku tidak mampu berdiri, berkata orang itu. Sebagian kekuatanmu telah tumbuh kembali. Kau sudah dapat berdiri dan bergerak, berkata Mahisa Pukat. Tidak, jawab orang itu, aku belum dapat berdiri. Pikirkanlah baik-baik, berkata Mahisa Pukat, masih ada kesempatan. Anak-anak muda itu akan menunggu. Beberapa saat, mereka telah mendapatkan tenaganya kembali, meskipun belum seluruhnya. Jika kau tetap menolak untuk em-em berikan petunjuk, maka merekalah ye ang akan berbuat sesuatu atasmu. Sama sekali tidak em-em pergunakan ilmumu. Mereka akan menganggap diri mereka sama sekali tidak mengenal olahkan huragan. Mereka akan em-emukulimu seperti saat mereka berburu tupai. Orang itu mengeram. Tetapi ia tidak em-em pu berbuat sesuatu. Sementara anak-anak muda yang telah tertidur beberapa saat setelah makan itu, telah mampu berloncat-loncatan dan em-em menggerakkan tangannya berputaran di halaman untuk em-em anasi tubuh mereka. Jawab pertanyaanku, berkata Mahisa Pukat, kau bersedia atau tidak? Jika kau bersedia, kau telah em-em menolong anak-anak muda yang sesat itu dan dapat melakukan latihan-latihan ye yang benar. Mula-mula kau harus em-em berikan petunjuk kepada mereka, terutama kepada murimu. Kemudian kau harus mengawasi mereka untuk berlatih dengan care yang benar. Sebenarnya hari ini aku harus sudah melanjutkan perjalanan. Tetapi aku ingin melihat apa yang kau lakukan di sini. Orang itu termangu-em-mangu. Namun ia tidak dapat berbuat lain. Apalagi ketika Mahisa Pukat berkata, sebenarnya kau tidak perlu em-em bebani dirimu dengan dendam yang berkelanjangan. Kau dapat menempatkan dirimu pada tempat yang wajar sebagai seorang yang berilmu tinggi. Ilmu utangan timahmu adalah ilmu yang jarang dimiliki orang. Namun agaknya ilmu itu telahkah salah gunakan. Orang itu sama sekali tidak em-em nyaut. Namun tiba-tiba saja Mahisa Pukat em-em bentak, cepat, berdiri sebelum anak-anak itu kehabisan kesabaran. Dengan susah peyah orang itu pun telah bangkit berdiri. Ternyata iya em-em memang sudah mendapatkan kekuatannya serba sedikit. Tetapi cukup untuk em melakukan contoh ceontoh gerak dengan perlahan-lahan, tanpa em-em merlukan dorongan tenaga. Nah, kau dapat em mulai sekarang. Terutama kau harus dapat em-em berikan contoh tata gerak yang benar kepada muridmu. Biare muridmu nanti bersama-sama dengan anak-anak itu melakukannya lebih jauh, berkata Mahisa Pukat. Orang itu em-em memang tidak dapat em-em betah lagi. Ia sedang dalam keadaan lemah, sehingga ia em merasakan satu tekanan, bahwa ia harus melakukan segala perintah untuk melindungi dirinya dari tindakan ia yang dapat mencelakainya. Karena itu, maka ia harus em-em melih jalan yang paling baik bagi dirinya. Beberapa saat kemudian, maka orang itu telah em-em berikan beberapa contoh gerak yang telah diputar balikan sehingga em-em nimbulkan kesesatan. Kemudian orang itu telah melakukannya, apa yang seharusnya. Muridnya em-em perhatikannya dengan saksama. Sekali-sekali di luar sadarnya tangan dan kakinya telah bergerak. Di perhatikannya kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukannya unsur-unsur gerak itu dengan benar. Orang itu langsung dapat merasakan, bahwa ia em-em memang telah melakukan kesalahan untuk waktu yang lama. Namun ia belum pernah bertemu dan bertempur dengan orang yang em-em miliki ilmu yang tinggi seperti anak muda. Ye-ang em-em mengaku sebagai pengembara itu, sehingga ia harus benar-benar mengerahkan segenap kemampuannya, sehingga ia merasakan betapa kesalahan-kesalahan ye-ang disengaja oleh gurunya itu em-em buatnya terluka di bagian dalam. Untunglah bahwa lawannya bukan seorang yang berniat jahat, ye-ang justru telah em-em berikan beberapa petunjuk kepadanya, sehingga ia telah terbebas dari kemungkinan yang paling buruk yang dapat terjadi atasnya karena kesusatan ilmu-nya itu. Mahisa Pukat mengamati peragaan itu dengan seksama. Ia melihat dengan teliti, apakah orang itu telah melakukannya dengan jujur kemampuannya serta pengenalannya atas berbagai macam olah kanuragan serta setelah ia menekuni ilmu kanuragan dengan sungguh-sungguh, maka ia akan dapat melihat seandainya orang itu masih dengan sengaja em-em mutar balikan unsur-unsur geraknya. Tetapi agaknya orang itu em-em rasa, bahwa tidak ada gunanya lagi baginya untuk melakukannya. Setiap kesalahan yang dilakukannya tentu akan dapat segera dikenali oleh anak muda itu, sehingga dengan demikian maka ia em-emang harus melakukannya dengan jujur. Muridnya em-emang dengan segera menemukan kesalahan-kesalahan itu. Dengan kemampuannya mengenali unsur-unsur gerak dari ilmunya yang sesat itu, maka ia pun dengan cepat mengenali apa yang seharusnya dilakukannya. Mahisa Pukat Yeang-em-em perhatikan orang itu em-em peragakan ilmunya akhirnya mengangguk-angguk. Dengan nada rendah ia berkata kepada murid orang itu, Nah, kau sudah melihat bagian-bagian yang salah dari sebagian unsur gerak, justru unsur gerak dasarnya, sehingga dalam pengembangannya, maka kesalahan-kesalahan itu akan menjadi semakin berbahaya bagimu. Nah, sekarang, selagi gurumu ada di sini, kau harus mendapatkannya. Kau sudah melihat. Lakukan. Gurumu akan menuntunmu sehingga kau akan menemukan kebenaran unsur gerak dari ilmu yang kau tekuni itu. Gurumu harus tinggal di sini sampai kau mampu menguasai ilmu dengan baik dan benar. Orang itu nampak ragu-ragu. Sementara mah isap kukat berkata, Kau tentu tidak berani em-em aksa gurumu melakukannya. Tetapi ia harus melakukannya sebagai tebusan atas kekejaman yang pernah dilakukan. Jika gurumu tidak mau menuruti permintaanmu itu, maka aku akan em-em maksanya. Orang itu em menarik nafas dalam-dalam. Namun ia tidak berkata apa-apa. Sementara itu gurunya em-emang em merasakan dirinya benar-benar sudah dikuasai oleh anak muda itu, sehingga rasa-rasanya anak muda itu akan dapat berbuat apa saja atasnya. Tetapi dalam pada itu, di dalam hatinya memang mulai terbersih pengakuan, bahwa ia em-emang bersalah. Selama ia berkeliaran mengamati muridnya yang em-emang dijerumuskannya itu, dan bahkan hampir tidak sabar menunggu kapan muridnya itu terpukul oleh ilmunya sendiri. Ia belum pernah bertemu dengan orang yang benar-benar berilmu tinggi dan mampu mengalahkannya, bahkan menguasainya sepenuhnya, sehingga rasa-rasanya untuk em-em bunuh diri pun ia tidak mendapat kesempatan sama sekali. Demikianlah, maka orang yang telah mengalami kesesatan itu telah memanfaatkan keadaan itu sebaik-baiknya. Ia telah mencoba dan mencoba, sekali-sekali menirukan gurunya yang harus semengulang dan mengulang pada bagian-bagian yang diputar balikan itu, sehingga ia menemukan dasar dari kesalahan-kesalahan itu. Dengan demikian, maka ketika ia melakukan latihan-latihan berikutnya, tubuhnya tidak lagi merasakan hembatan yang dapat menyakiti bagian dalam tubuhnya. Meskipun ia kemudian melakukannya dengan em menghentakkan seluruh sisa tenaganya yang em memang belum pulih kembali, maka rasa-rasanya bagian dalam tubuhnya tidak lagi terhentak-hentak. Tetapi agaknya dalam sehari, ia masih belum dapat em-em bersihkan diri seluruhnya dari kesalahan-kesalahan itu. Masih ada bagian-bagian yang harus em mendapat perhatian lebih banyak, sehingga karena itu, maka agaknya gurunya pun tidak akan dapat meninggalkan banjar itu. Sementara itu, anak-anak muda yang juga em-em ngalami kesesatan latihan harus tinggal di banjar itu pula sehari-harian. Tetapi karena mereka menyadari kepentingannya, maka mereka pun melakukannya dengan telatan. Ada beberapa orang tua di antara em mereka yang datang menyusulnya, karena hati mereka em-em rasa kurang enak karena anaknya sehari-harian tidak pulang. Tetapi setelah em mereka mendapatkan penjelasannya seperlunya, maka mereka pun justru em-em biarkan anak-anak mereka untuk tetap berada di banjar. Untunglah bahwa ada orang yang sempat melihat. Kesalahan jika tidak, maka anakku tentu akan mati. Lembat atau cepat. Namun dalam pada itu, maka perjalanan anak-anak muda yang mengaku pengembara itu telah terhambat lagi. Mereka harus menunggu sedikitnya sampai esok lagi, sehingga mereka akan bermalam di banjar itu dua malam. Tetapi mereka tidak dapat berbuat lain. Sementara itu penunggu banjar Rie Angbaik itu telah berkata kepada anak-anak muda pengembara itu, tinggallah di sini sampai kapanpun. Aku akan meniediakan makan bagi kalian berempet. Terima kasih kisah nak, sahut Mahisa Murti. Ia percaya bahwa penunggu banjar itu benar-benar em-em berikan dengan ikhlas. Bahkan anak-anak muda yang sedang berusaha em-em perbaiki diri mereka itu pun telah mendapat makan dari penunggu banjar itu, meskipun ia harus mengambil beras dari lumbung padukuhan. Orang yang harus memperbaiki kesalahannya itu hanya mendapat waktu-waktu istirahat yang pendek. Muridnya selalu em-em persilahkannya mulai lagi. Ia em-em rasa ingin segera bebas dari belanggu kesalahan Ie Ang dapat em-em atikannya itu. Orang Ie Ang telah em-em utar balikan ilmu Ie Ang diturunkannya itu tidak dapat menolak meskipun tubuhnya masih terasa sangat LMA. Namun semakin lama, betapapun ia bergerak terus, namun kekuatannya em-em memang terasa berangsur kembali. Bahkan kemudian ia yereken bahwa malam berikutnya, ia akan pulih kembali. Tetapi orang itu masih saja berpura-pura merasa sangat letih. Bahkan ketika ia em-em berikan beberapa peragaan tentang ilmunya, ia telah terhuyung-huyung. Hampir saja ia terjatuh. Namun dengan susah payah ia dapat menahan dirinya sambil berpegangan sebatang pohon turi. Muridnya yang menganggap bahwa gurunya benar-benar em-asih sangat letih, telah menunggunya beberapa saat. Sempai gurunya itu mampu berdiri tegak dan kembali menunjukkan peragaan tentang kesalahan-kesalahan dalam urutan unsur-unsur gerak ilmunya. Tetapi di luar dugaan, mah isap bukat em mendekatinya dan berbisik sehingga tidak didengar oleh orang lain, Jangan em-em perbodoh aku. Kau sudah menjadi kuat kembali. Bahkan hampir pulih sama sekali. Kekuatan ilmu ku em memang tidak sema bagi setiap orang. Ternyata kau em-em miliki dea otahan yang sangat tinggi, sehingga kekuatanmu telah hampir pulih kembali. Orang itu mengeram. Tetapi tangan mah isap bukat telah mencengkam lengannya dan menariknya. Adalah di luar sadarnya bahwa orang itu tidak begitu saja menurut. Nah, aku yakin sekarang, berkata mah isap bukat, kekuatanmu telah em menjadi semakin em mendekati utuh. Karena itu, kau harus em memberikan beberapa peragaan yang lebih mantap karena kau agaknya tinggal semalam ini berada di banjar ini, meskipun aku dapat em menahanmu lebih lama lagi. Orang itu mengumpet dalam hati. Tetapi ia tidak em-em bantah. Ia em memang berusaha untuk pada suatu saat, jika ia berada di luar pengamatan anak-anak muda yang mengaku pengembara itu, ia akan mencoba meninggalkan banjar itu. Ia yakin tidak seorang pun bahkan bersama-sama sekalipun, anak-anak muda dan muridnya itu yang akan dapat mencegahnya. Tetapi ternyata anak muda yang mengaku pengembara itu tahu, bahwa ia sekedar berpura-pura. Beberapa saat kemudian maka muridnya telah minta kepada orang itu untuk menilik anak-anak muda yang telah terlanjur ikut tersesat itu, agar mereka pun mengerti apa yang harus mereka lakukan untuk memperbaiki diri. Namun bagi Mahisa Pukat, yang terpenting adalah muridnya itu lebih dahulu, karena ia akan dapat em-em bantu anak-anak muda yang lain mengurai kembali ilmu yang terlanjur mereka serap. Ternyata anak-anak muda itu telah em-em manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Baru ke etika malam turun dan em menjadi semakin lama semakin dalam, maka anak-anak muda itu mengakhiri usahanya untuk em-em perbaiki kesalahan-kesalahan mereka. Kita dapat beristirahat, berkata orang yang hampir menjadi korban kekejaman gurunya sendiri itu, aku minta maaf, bahwa aku telah em-em buat kalian hampir em-em ngalami nasib buruk seperti aku sendiri. Untunglah bahwa semuanya itu belum terlanjur. Gurunya yang mendengarkan muridnya berbicara di hadapan anak-anak muda itu dengan gelisah. Namun ia pun KM Udian telah duduk di tangga pendapa. Sementara itu Mahisa Pukat yang juga bermalam lagi di banjar itu, telah em mendekatinya dan duduk di sampingnya. Kekuatanmu sudah pulih kembali, berkata Mahisa Pukat. Namun ia pun kemudian bertanya, apakah kau akan segera pergi? Tidak, jawab orang itu, aku akan menunggui muridku sampai ia benar-benar menjadi baik. Terima kasih, jawab Mahisa Pukat sambil em-em ijit. Lengan orang itu, tidak begitu keras. Namun seakan-akan getaran tenaga orang itu telah mengalir dari segala ujung rambutnya dan lubang-lubang kulitnya ke arah sentuhan tangan anak muda itu. Tetapi Mahisa Pukat segera melepaskannya. Namun orang itu telah menyadari sepenuhnya, bahwa tenaganya tentu sudah disusut kembali oleh anak muda itu. Dengan demikian maka baginya tidak ada jalan untuk menghindari atau bahkan menolak setiap perintah yang keluar dari mulut anak muda itu. Ia menyadari, bahwa ilmu yang sangat khusus itu, jika dikehendaki, akan dapat em menghisap seluruh tenaganya, sehingga ia akan terkapar dengan lemahnya. Demikian lemahnya sehingga jantungnya tidak lagi mampu menekan darahnya untuk mengalir ke segenap tubuhnya, sehingga akhirnya ia pun akan mati lemas. Karena itu, maka ia hanya dapat em-emnya sali diri sendiri. Kenapa ia telah bertemu dengan orang yang berilmu aneh itu? Ia merasa bahwa ilmu tangan timahnya akan dapat menyelesaikan segala galanya. Namun ternyata ia tidak mampu menghadapi ilmu orang yang aneh itu. Sementara itu, makamah Isap Pukat pun kemudian berkata kepada orang itu, beristirahatlah agar besok pagi-pagi kau sudah em mendapatkan tenagamu lebih banyak lagi. Kau harus mulai lagi dengan em-em perbaiki kesalahan-kesalahan yang telah kau lakukan dengan em memutar balikan unsur-unsur gerak yang kau wajarkan kepada muridmu itu. Ternyata ia adalah seorang yang cerdas, sehingga ia hampir dapat em-em perbaiki semua kesalahannya dalam satu hari. Namun em-emang mustahil untuk melakukannya. Orang itu tidak menjawab. Namun ia pun harus beristirahat serta tidak menolak untuk makan. Anak-anak muda yang sehari-harian berada di banjar itu pun telah mendapat kesempatan untuk pulang. Keadaan mereka sudah menjadi lebih baik. Sehingga mereka dapat berjalan ke rumah masing-masing. Keluarga mereka pada umumnya em-emang menjadi cemas. Tetapi anak-anak muda itu sempat menerangkan apa yang telah terjadi sehingga keadaan mereka tidak perlu dicemaskan. Tetapi seandainya anak-anak muda yang em-emang aku sebagai pengembara itu tidak singgah di banjar, entahlah. Mungkin dalam waktu sepuluh hari lagi, kami sudah menjadi lumpuh. Orang tua em-em mereka tidak tahu dengan tepat apa yang diterangkan oleh anaknya, karena mereka tidak pernah belajar olahkan huragan. Tetapi em-em mereka dapat menangkap maksud anaknya yang em-em ngatakan bahwa mereka berada dalam bahaya. Namun sudah dibebaskan oleh anak muda yang mengaku sebagai pengembara. Besok kami harus kembali ke banjar, berkata anak-anak muda itu kepada keluarganya. Keluarganya tidak mencegahnya, karena hal itu akan menambah kebaikan bagi anak-anak mereka. Malam itu semuanya beristirahat dengan tenang. Namun ketiga anak muda yang em-em enompang bermalam di banjar itu telah mengatur diri sehingga ada di antara mereka yang berjaga-jaga setiap saat. Meskipun mereka menganggap bahwa malam itu, em mereka tidak akan terganggu seperti malam sebelumnya. Pagi-pagi benar ketiganya sudah bangun. Demikian pula Mahisa Amping. Ketika mereka selesai berbenah diri, MAK-12 anak-anak muda padukuhan itu mulai berdatangan. Mahisa Pukat Ie Ang melihat keadaan orang yang telah menyesatkan muridnya itu em mendapatkannya duduk di sudut pendapas sambil em ini hilangkan tangannya di dada. Nampaknya ia sedang em-em musatkan nalar budinya dan mengatur jalan. Pernafasannya untuk mendapatkan keadaan yang terbaik bagi wadaknya. Mahisa Pukat Ie Ang memang menunggu sejenak. Baru kemudian, setelah orang itu selesai dengan samadinya, Mahisa Pukat telah menyapanya, bagaimana keadaanmu sekarang? Orang, nampaknya sudah jauh lebih baik dengan samadinya mendapatkan kejernihan penalaran dan perasaan, namun juga kesegaran badani. Apakah kekuatanmu sudah hampir pulih kembali? Orang itu tidak dapat ingkar. Katanya, ya, hampir pulih. Tetapi belum pulih seutuhnya. Bagus. Jika demikian kau dapat em-em berikan latihan. Sebaik-baiknya kepada muridmu. Jika hari ini semuanya dapat dibersihkan, maka tugasmu selesai, berkata Mahisa Pukat. Namun ia berkata selanjutnya, tetapi jika kemudian kau datang lagi untuk berbuat jahat terhadap muridmu, maka kami, bahkan perguruan kami, akan menyatakan perang terhadap perguruanmu. Bagaimanapun kau bersembunyi, tetapi kami akan dengan mudah menemukan perguruan tangan Timah, sehingga kami akan dapat em menghancurkan perguruanmu. Ada atau tidak ada kau di sana? Satu tantangan yang sangat sombong, berkata orang itu. Aku berkata sebenarnya, berkata Mahisa Pukat. Berapapun besarnya perguruanmu, tetapi kau tidak akan mampu bertahan jika kami datang. Orang itu tidak em menjawab lagi. Ia menyadari kebesaran ilmu anak muda itu. Jika beberapa orang dengan ilmu seperti mereka, apalagi bersama dengan burunya, maka tentu akan merupakan kekuatan yang tidak akan terlawan oleh perguruannya. Demikianlah, maka sejenak kemudian, ketika matahari mulai terbit, maka latihan-latihan pun telah dimulai lagi. Orang itu benar-benar telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Dengan demikian, maka muridnya pun benar-benar telah mendapatkan unsur-unsur gerak yang sebenarnya. Ternyata dua hari itu telah cukup buat emuridnya yang sebenarnya cukup cerdas itu. Dengan demikian, maka menjelang malam, maka muridnya itu pun telah dapat berlatih seorang diri dengan em-em pergunakan unsur-unsur gerak yang benar. Sementara gurunya yang telah mendiesatkan itu hanya mengawasinya saja. Nah, berkata orang itu kemudian setelah ia yakin, bahwa ilmunya telah mendapatkan arah ye yang benar, giliranmu untuk bersama-sama dengan anak-anak muda padukuhan ini berlatih. Tetapi mah isap bukat em mencegahnya. Katanya, kau akan menjadi terlalu letih. Kau dapat mulai besok pagi-pagi bersama anak-anak muda itu. Selama ini mereka telah menyaksikan kau em-em perbaiki unsur-unsur gerakmu, sehingga mereka telah em mendapat gambaran, apa yang akan mereka lakukan. Apalagi mereka adalah anak-anak muda penghuni padukuhan ini, sehingga mereka tidak terlalu tergesa-gesa. Dengan care ini, aku tidak merasa letih sama sekali. Meskipun keringatku mengalir sehingga seperti baru saja mandi, tetapi aku justru merasa segar, berkata orang itu. Kau jangan em-em maksa diri. Meskipun akibatnya tidak akan parah sebagaimana sebelum kau temukan unsur-unsur yang benar, namun melepaskan tenaga yang berlebihan tetap kurang baik bagi wadakmu, jawab mah isap bukat. Baiklah, berkata orang itu, biarlah besok anak-anak muda itu berlatih pagi-pagi sekali bersama aku. Aku bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan yang terjadi pada diri mereka. Malam ini biarlah em mereka beristirahat di pendapa. Kenapa di pendapa bertanya mah isap bukat, biarlah mereka kembali ke rumahnya, masing em asing. Bukankah rumah mereka tidak lebih dari padukuhan ini? Oh, orang itu mengangguk-angguk. Katanya kemudian, ya, sebaiknya em mereka em memang pulang ke rumah masing em asing. Sehari-harian mereka sudah berada di sini. Tetapi besok pagi-pagi mereka harus sudah berada di sini. Mereka tidak sempat bekerja di sawah atau di em mana saja mereka biasa bekerja, berkata mah isap bukat. Tetapi hanya satu-dua hari ini. Dengan demikian maka persoalan akan segera selesai, sehingga aku tidak lagi em rasa dibebani oleh kesalahan yang sangat mendasar itu, jawab orang itu. Mahisa bukat mengangguk-angguka. Ternyata orang itu em memang punya tanggung jawab yang besar atas kesalahan yang pernah dibuatnya. Terserah kepada kalian, berkata mah isap bukat, besok pagi-pagi, kami sudah akan meninggalkan banjar ini. Besok pagi-pagi orang itu terkejut, tidak. Kalian masih akan berada di banjar ini untuk satu-dua hari lagi. Mahisa bukat eme ngerutkan keningnya. Dengan herania bertanya, kenapa bahwa aku masih harus berada di banjar ini satu-dua hari lagi? Aku akan menyelesaikan tanggung jawab dahulu, jawab orang itu. Bukankah kau dapat melakukannya tanpa aku? Kau sudah menemukan unsur-unsur gerak yang benar itu. Untuk apa aku masih harus berada di sini bertanya mah isap bukat. Hampir di luar sadarnya orang itu berpaling kepada gurunya yang duduk di pendapa. Katanya, orang itu akan dapat berbuat sekehendaknya di sini. Yang sudah aku perbaiki akan dirusaknya kembali. Dan umurku pun tentu hanya akan sampai esok. Tidak, jawab mah isap bukat, ia tidak akan berbuat apa-apa lagi meskipun kekuatan dan kemempuannya nanti pulih sepenuhnya. Seandainya orang itu benar-benar tidak akan berbuat apa-apapun aku minta kalian eme nunggu aku. Aku ingin ikut bersama kalian. Jika kalian benar-benar pengembara, emak aku ingin menompang untuk mendapatkan pengalaman di perjalanan, berkata orang itu kemudian. Mah isap bukat menggeleng. Katanya, tidak mungkin. Aku sudah berada dalam perjalanan kembali kepada pokan, aku akan ikut kepada pokanmu. Aku akan eme eme asuki. Perguruanmu, jawab orang itu dengan sungguh-sungguh. Mah isap bukat menarik nafas dalam-dalam. Tetapi katanya, aku tidak sendiri. Aku harus berbicara dengan kedua orang saudaraku. Aku mohon, desis orang itu. Mah isap bukat termangu emangu sejenak. Namun kemudian katanya, kau dapat menyuruh anak-anak muda itu kembali ke rumahnya seandainya besok pagi-pagi emereka harus sudah di sini pula. Kau pun harus emeng ingat tenaga penunggu banjar ini bersama beberapa orang pembantunya yang harus menyiapkan makan sedikitnya dua kali. Jika anak-anak itu bermalam di sini, maka penunggu banjar itu harus menyediakan mereka makan sekali lagi. Para peronda itu juga makan di tengah malam, jawab orang itu. Tetapi jumlah mereka terbatas, desis mahisap bukat. Orang itu mengangguk-angguk. Namun ia pun telah mengumumkan kepada anak-anak emuda yang sudah sehari-harian berada di banjar seperti sehari sebelumnya untuk pulang ke rumah mereka. Siapa yang ingin mendapat pembetulan dari unsur-unsur gerak yang sesat itu? Aku minta besok datang pagi-pagi, berkata orang itu. Wajah anak-anak muda itu sudah tidak murung lagi. Mereka sudah mendapatkan satu keyakinan bahwa keadaan mereka tentu akan berangsur baik. Bahkan mereka berharap akan mendapat tuntunan yang benar dan meningkat lagi. Sepeninggal anak-anak muda itu, maka di banjar tinggallah anak-anak muda yang eme ronda, yang justru tidak ikut dalam latihan-latihan itu. Beberapa orang anak muda itu justru merasa beruntung bahwa mereka tidak eme ngalami kesulitan di dalam diri mereka. Sementara itu, ketika orang yang eme berikan latihan-latihan kepada anak-anak muda pedukuhan tanpa eme-nya dari bahaya yang mencengkamnya itu telah beristirahat, maka Mahisap Kuka tidak segera mendatangi Mahisamurti. Tetapi ia lebih dahulu mendekati orang yang eme miliki ilmu tangan timah itu. Ketika ia duduk di sampingnya, maka orang itu pun berkata, agaknya kau eme asih merasa perlu untuk menyusut kekuatanku lagi. Mahisap Kuka tersenyum. Katanya, kali ini tidak. Kau dapat eme-em miliki kembali kekuatanmu besok. Mungkin hampir utuh jika kau sempat melakukan samadhi dan berhasil menguasai pernafasan dan peredaran darahmu secara wajar. Besok kau sudah dapat eme meninggalkan tempat ini. Tetapi kau harus selalu ingat kepada pesanku. Aku sudah berusaha menahan diri untuk tidak membunuhmu meskipun kau sudah berniat eme-em bunuh muridmu itu yang akibatnya hampir saja eme-em bunuh banyak orang. Karena itu, maka kau jangan menambah hutangmu dengan melanggar pesanmu. Kenapa kau tidak eme-em bunuhku saja bertanya orang itu, bukankah dengan demikian kau yakin bahwa aku tidak akan dapat melanggar keinginanmu lagi? Mahisap Kuka menarik nafas dalam-dalam. Katanya, memang terpikir untuk melakukannya. Tetapi ternyata niat itu aku urungkan. Jika aku eme-em bunuhmu, maka yang terjadi bukan apa-apa lagi. Wajar, seperti kebanyakan orang. Membunuh karena orang itu dianggap berbahaya dan sudah berusaha eme-em bunuh orang lain. Sedangkan aku ingin melakukan yang lain. Tidak seperti kebanyakan orang. Terserah kepadamu, apakah kau dapat eme menghargai sikapku atau tidak. Tetapi ingat pesanku. Jika kau tidak menghargai sikapku, maka seisi padepokan tangan timah akan aku hancur leburkan. Aku akan melakukan justru melampaui tindakan yang diambil oleh orang-orang kebanyakan.